Kali ini, Kin Lai berkultivasi selama satu setengah hari. Awalnya, Siang Si, Bobi Z, dan yang lainnya hanya melihat burung Phoenix Api lainnya dari kejauhan. Namun, mereka tidak sabar dan memilih untuk meninggalkan burung Phoenix Api itu dan pergi terlebih dahulu. Kelompok Kin Lai yang beranggotakan tujuh orang ditinggalkan sendirian di punggung burung Phoenix Api. Di tengah kegelapan malam, pilar petir yang menyilaukan jatuh dari langit. Petir itu saling bersilangan dan berkumpul di antara delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Itu sangat menarik perhatian. Banyak praktisi bela diri dan pasukan kecil yang beraktifitas di lautan sekitar akan tertarik oleh petir tersebut saat mereka lewat. Namun, mereka segera menerima berita itu. Setelah menonton dari kejauhan beberapa saat, mereka diam-diam pergi. Wilayah laut ini dulunya milik Pulau Matahari Emas. Kabar itu datang dari saudara-saudara keluarga Sing. Mereka mengatakan bahwa para praktisi bela diri di pulau itu sedang mencari terobosan dan menyuruh orang lain untuk menjauh. Oleh karena itu, banyak praktisi bela diri yang terkejut secara diam-diam tidak mendekati burung Phoenix Api itu. Mereka hanya melihat dari kejauhan dan diam-diam pergi. Itu di sana. Di antara awan gelap, Sing Yu Yuan menunjuk ke tempat di mana petir dan guntur bergemuruh. Ia berkata kepada Sing Yu Miao, ini sudah berlangsung selama satu setengah hari. Kedua bersaudara itu tidak mengendarai flowing gold fire phoenix. Sebaliknya, mereka mendekat dengan kereta perang kristal dan diam-diam datang dengan kultivasi fragmentation realm mereka. Sing Yu Miao menatap pilar petir yang menyelaukan itu dan diam-diam merasakan fluktuasi guntur. Setelah beberapa saat, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Energi guntur yang begitu murni dan kaya. Saya juga menganggapnya aneh. Sing Yu Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, menurut penegak hukum Guo, bocah ini jelas-jelas mengolah seni roh darah ortodoks dan memiliki pencapaian luar biasa di dalamnya. Namun, dari energi guntur dan kilat yang ditimbulkannya dengan artefak rohnya dan energi guntur dan kilat yang melonjak di tubuhnya. Prestasinya dalam guntur dan kilat mungkin lebih mendalam dan halus. Begitu mudah, alam ini, pencapaian yang sangat mendalam dalam hal guntur dan kilat. Sing Yu Miao berpikir sejenak dan berkata dengan yakin, orang ini juga murid langsung leluhur Terminator. Maksudmu wajah Sing Yu Yuan berubah? Hanya murid langsung forefater Terminator yang dapat menyebabkan perubahan petir yang begitu mengejutkan. Delapan lempengan kayu itu disebut Thunder Blitzwood, material roh dengan atribut petir yang sangat langka. Kayu-kayu itu sangat berharga, dan hanya sekte Terminator yang dapat memiliki delapan lempengan Thunder Blitzwood setebal ini. Sing Yu Miao menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah serius. Dia berteriak, anak ini kemungkinan besar adalah murid langsung leluhur Terminator. Statusnya di sekte Terminator bahkan mungkin lebih tinggi dari Culi. Ah, Sing Yu Yuan terkejut, tapi dia jelas-jelas mengolah seni roh darah. Saya pikir dia adalah putra salah satu tetua inti Sue Sazong. Karena Sue Sazong berada dalam situasi berbahaya, dia dikirim ke sekte Terminator untuk berkultivasi. Anak laki-laki ini mungkin sangat berbakat, itulah sebabnya dia menerima bantuan dari leluhur Terminator dan diajari seni roh guntur yang paling mendalam. Semakin Sing Yu Miao memikirkannya, semakin jelas jadinya. Dia berkata dengan penuh keyakinan, di seluruh negeri kekacauan, hanya Forevater Terminator yang bisa membesarkan murid seperti ini. Bahkan Culi mungkin tidak menerima ajaran sejati dari Forevater Terminator. Ini, ini tidak mungkin terjadi. Sing Yu Yuan meringis. Ketika leluhur Terminator mengangkatnya sebagai muridnya, tidakkah dia melihat bahwa dia telah mengolah seni roh darah? Jadi apa? Sing Yu Miao membalas, apakah menurutmu leluhur Terminator peduli tentang ini? Apakah menurutmu leluhur Terminator takut pada tatapan orang lain, takut pada identitasnya sebagai sisa Sue Sazong untuk mendapatkan murid yang sangat berbakat? Apa pentingnya identitas sisa Sue Sazong bagi leluhur Terminator? Sambil mendengus, Sing Yu Miao berkata, bahkan jika leluhur Terminator menyebarkan berita bahwa muridnya adalah sisa-sisa Sue Sazong, lalu kenapa? Kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar berani menanyainya. Sing Yu Yuan terdiam dan berpikir dengan hati-hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggup dalam hati, kakak benar. Dengan temperamen leluhur Terminator, dia benar-benar tidak takut pada apapun. Bahkan jika dia tahu bahwa anak leluhur Terminator ini mengolah seni roh darah dan merupakan keturunan Sue Sazong, selama pemahaman anak leluhur Terminator ini tentang guntur dan kilat bagus, dia pasti akan menerimanya sebagai murid langsungnya. Di tanah kekacauan, leluhur Terminator adalah salah satu dari sedikit ahli puncak yang tidak takut pada kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar yang bekerja sama. Duh, ini merepotkan. Melihat pilar cahaya yang menyilaukan itu, Sing Yu Miao tampak sakit kepala. Sing Yu Yuan juga mengerutkan kening dalam-dalam, senyum pahit di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Anak ini benar-benar tidak bisa disentuh. Saya khawatir Anda harus menyesuaikan rencana pembunuhan Anda dengan pisau pinjaman. Forevater Terminator berbeda dengan Sue Sazong saat ini. Bahkan jika siangsi membunuhnya, seluruh pulau Goldsun akan terkubur bersamanya. Huh, Sing Yu Miao merasa sakit kepala. Sue Sazong benar-benar hina karena mengirim bocah ini ke sini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Seribu tahun yang lalu, Sue Sazong dihormati oleh semua kekuatan dan ditakuti oleh keluarga Sing. Namun, Sue Sazong saat ini tidak begitu menakutkan. Forevater Terminator berbeda. Sekte Terminator mendominasi benua surgawi yang sunyi. Leluhur Terminator, yang telah mendominasi selama seribu tahun, adalah salah satu eksistensi paling menakutkan di seluruh tanah kekacauan. Bahkan Sekte Iblis Ilusi, pengikut Pulau Matahari Emas, harus berpikir dua kali sebelum melawan Sekte Terminator, apalagi Pulau Matahari Emas. Saudara-saudara keluarga Sing berada dalam kesulitan yang mengerikan. Pada saat yang sama, Phoenix api lainnya yang telah pergi selama sehari perlahan kembali. Siang Si, Bobby Z, dua penegak hukum lainnya, dan sekitar selusin utusan pulau semuanya memandang sungai petir yang menyelaukan di bawah langit malam dan sosok di tengah delapan lempengan kayu Tunderblitz. Sehari kemudian, keempat penegak hukum itu kembali larut malam dan mendapati bahwa aktivitas di sana bahkan lebih mengejutkan. Mereka mendapati bahwa guntur dan kilat liar tampaknya telah dijinakan. Guntur dan kilat benar-benar telah dijinakan. Bobby Z menarik napas tajam dan berteriak ketakutan, ini jelas merupakan kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh Forevater Terminator. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Siang Si, Su Changsheng, dan Su Jiadong semuanya menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Changsheng berkata dengan putus asa. Wajah Siang Si pucat pasti. Aku rasa anak ini pasti dari sekte Terminator, dan dia pasti murid langsung leluhur Terminator. Bobby Z menggelengkan kepalanya dan meringis. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Xing Yu Miao, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Siang Si mengepalkan tangannya erat-erat, persendiannya berderak. Itu menunjukkan kegelisahan dan keengganan di hatinya. Jika dia benar-benar anggota keluarga Xing, saya rasa kita perlu membuat rencana jangka panjang. Jadi bagaimana jika kita menghancurkan keluarga Xing? Tidak ada yang bisa lolos dari amukan leluhur Terminator. Su Changsheng ingin mundur. Ketika mereka mengetahui bahwa Qin Lai mungkin ada hubungannya dengan Forevater Terminator, para pemberontak yang ingin menggulingkan keluarga Xing segera mempertimbangkan kembali konsekuensinya. Mereka segera mempertimbangkan kembali konsekuensinya. Hancurkan keluarga Xing. Pulau Matahari Emas kita masih terhubung dengan Sekte Setan Ilusi. Sekte Setan Ilusi tidak akan punya banyak masalah. Jika memang tidak berhasil, kita bisa meninggalkan Sekte Iblis Ilusi dan bergabung dengan kultus penyihir hitam. Sekte Ilusi mungkin tidak akan membuat keributan besar bagi keluarga Xing. Lagipula, keluarga Xing dan Sekte Ilusi tidak memiliki hubungan yang erat. Penegak keempat, Su Jiadong, juga khawatir. Dengan kendali guntur dan kilat yang dimiliki anak itu, dia pasti telah menerima ajaran sejati leluhur Terminator. Dia adalah murid yang paling dicintai dan inti. Jika kita membunuhnya, jika kita membuat Forevater Terminator marah, akibatnya tidak terbayangkan. Kakak Bo, kamu selalu pintar. Apa ide bagus yang kamu miliki? Ekspresi siang si sangat jelek. Pertama, cari tahu hubungan sebenarnya anak ini dengan keluarga Xing. Selain itu, akan lebih baik jika dia memiliki hubungan dengan Sekte Terminator. Jika Sekte Terminator tidak tahu bahwa dia berada di Pulau Matahari Emas dan meninggal di sini. Mata Bobize bergerak. Ketika dia berkultivasi, banyak praktisi bela diri yang lewat dan melihat bahwa orang-orang itu telah lama menghilang. Alis siang si berkerut. Lewat sini, jika dia mati, Terminator Sek pasti akan tahu kalau itu kita. Kata Bobize. Dia bukan anggota keluarga Xing, kata siang si lagi. Bobize terdiam. Apa maksudmu? Seribu tahun yang lalu, keluarga Xing hampir sepenuhnya terbunuh. Putra ketujuh yang bernama Xing San dibunuh di tempat oleh tiga keluarga besar, siang si berkata dengan suara rendah. Ketiga penegah hukum itu terkejut dan menatapnya dengan kaget. Kepala penegah hukum, apakah Anda yakin tentang ini? Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Bobize terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa siang si menyembunyikan sesuatu darinya. Saya punya hubungan rahasia dengan tiga keluarga besar. Kali ini, orang-orang yang menyerang saudara-saudara keluarga Xing adalah orang-orang dari tiga keluarga besar. Siang si dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Bobize dan yang lainnya memandang siang si dengan aneh. Mereka tidak menyangka siang si begitu kejam. Dia tahu bahwa orang-orang yang paling dibenci oleh saudara-saudara keluarga Xing adalah tiga keluarga besar benua bencana surgawi, tetapi siang si masih diam-diam menghubungi mereka. Seberapa besar dendam yang dimilikinya? Beberapa orang bahkan mulai memandang rendah siang si. Setelah masalah ini selesai, ketiga keluarga besar akan memberi hadiah besar kepada Pulau Matahari Emas. Setiap orang akan mendapat bagian. Siang si menggertakan giginya dan berjanji. Dia ingin menyimpan bahan-bahan spiritual dan batu-batu spiritual yang dijanjikan oleh tiga keluarga besar untuk dirinya sendiri. Sekarang karena dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa membagikannya. Mata orang-orang yang diam-diam memandang rendah siang si kembali berbinar ketika mendengar ucapannya. Mereka tersenyum dan mengangguk, memuji, kepala penegak hukum, Anda memiliki pandangan jauh ke depan yang hebat. Saya mengagumi Anda. Bawahan ini mengagumi Anda. Anda seharusnya memanggilnya Tuan Pulau. Lumayan juga, haha, Island Master, Island Master. Jika dia bukan anggota keluarga Sing, maka itu akan mudah. Bobby Z tersenyum tipis. Orang ini berpura-pura menjadi anggota keluarga Sing. Dia tentu punya motif. Berikan apa yang dia inginkan. Jika dia tidak bisa menolak, maka ikat dia. Seharusnya tidak menjadi masalah. Lambat laun, dia punya ide bagaimana cara menggayat siang si. Karena dia palsu, maka dia pasti tidak datang ke Pulau Matahari Emas untuk mengincar kita. Mungkin dia datang untuk mengincar keluarga Sing. Pikiran Bobby Z bekerja cepat. Dia mencibir dan berkata, Jika memang begitu, peluang keberhasilan kita akan jauh lebih tinggi. Kita bahkan mungkin bisa membentuk hubungan dengan Forevater Terminator melalui anak laki-laki ini. Mendengar analisisnya, semua orang menjadi bersemangat. Mereka semua merasa bahwa kata-katanya masuk akal. Aku serahkan masalah ini padamu, Saudara Bo. Aku yakin kau akan melakukannya dengan baik. Siang si menepuk bahu Bobo Z dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, Uji dia dan lihat apa yang disukainya. Selama kita memilikinya, kita akan menggunakan semua yang kita punya untuk menjeratnya. Kita tidak perlu mengujinya. Setiap orang seharusnya bisa melihat apa yang disukainya. Bobby Z tersenyum ambigu dan berkata, Anak itu masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki tiga istri. Bukankah itu sudah jelas? Siang si yang cantik mengerti apa yang dia maksud. Bukankah sudah jelas? 582 Saat Kinlai berhenti menyalurkan Heavenly Thunder Eradication, petir pada delapan lempengan kayu Thunder Blitz berangsur-angsur memudar. Aktivitas mengerikan di awan juga meredah. Pagi-pagi sekali, saat sinar matahari pertama bersinar, Kinlai membuka matanya. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz telah disingkirkan. Guntur dahsyat yang berlangsung hampir dua hari akhirnya meredah. Bangunan kayu di belakang burung Phoenix api telah hancur. Ada juga selusin mayat hangus yang bercampur di dalamnya. Pemandangan itu kacau balau. Song Tingyu, Du Siang Yang, dan yang lainnya bersembunyi di bangunan kayu tiga lantai ini. Mereka menunggu sampai gemuruh Guntur yang mengerikan itu berhenti sebelum mereka keluar lagi. Pada saat ini, Kinlai juga turun dan memasuki suit di lantai tiga. Kenam orang itu segera berkumpul di lantai bawah. Tatapan penuh tanya mereka semua tertuju padanya. Saya tidak menyangka gangguannya sebesar ini. Kinlai merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Saat dia berbicara, percikan petir kecil sesekali menyembur keluar dari kulit dan dagingnya. Itu sangat aneh. Gangguan kultifasimu hampir membuat Siang Si dan yang lainnya menjadi gila. Aku benar-benar khawatir kita tidak akan bisa melewati momen ini. Du Siang Yang meringis. Kita dalam masalah besar kali ini. Song Tingyu menunjuk ke bangunan kayu yang runtuh di depan mereka. Aku menghitung bahwa setidaknya sepertiga dari bangunan kayu itu hancur oleh petir karena kultifasimu. 35 orang tewas oleh petir surgawi, dan belasan orang lainnya terluka parah. Tidak peduli seberapa hebat amarah Siang Si, dia tidak akan mampu menahannya. Karena kultifasimu, flowing gold fire phoenix ini setengah hancur. Sue Moyan menambahkan. Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Ekspresi Kinlai relatif tenang. Dia memandang dunia dalam pikirannya dengan mata pikirannya. Danau Jiwa tempat jiwa sejatinya tenggelam dipenuhi dengan kilatan petir tipis. Kilatan petir ini terhubung dengan pikiran kekuatan jiwanya. Petir dan pikiran jiwanya bercampur jadi satu. Seolah-olah mereka tidak dapat dipisahkan. Tahap ketiga pemberantasan guntur surgawi. Penyempurnaan jiwa sejati oleh petir menyebabkan danau jiwa dan jiwa sejatinya mengalami perubahan aneh. Ia mencoba menggunakan Heavenly Thunder Eradication untuk mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat. Bola petir yang berkobar bagaikan matahari yang menyilaukan, perlahan-lahan mengembun di tengah tangannya. Fluktuasi yang hebat, murni, kuat, dan tak kenal ampun terus-menerus dilepaskan dari bola petir tersebut. Kilatan petir itu menyilaukan, dan kekuatan gunturnya pun luar biasa dahsyat. Seberkas kesadaran jiwa tiba-tiba menyusup ke dalamnya. Ledakan. Dalam sekejap, ia merasa seakan-akan melangkah ke dunia guntur dan kilat, lalu tenggelam dalam sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa ia dan bola petir tampaknya telah menjadi satu. Ini adalah pengalaman yang sungguh tidak terbayangkan. Dalam persepsinya, ia tampaknya telah memasuki bola petir dan memperoleh tubuh baru yang terbuat dari petir. Seberkas cahaya listrik melesat keluar dari matanya saat Kinlai mencoba mengendalikan bola petir dengan gumpalan kesadaran jiwanya, membuatnya melayang pelan ke samping. Song Tingyu dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Kinlai memadatkan bola petir kedua. Dia mengumpulkan kembali kesadaran jiwanya dan mengirimkannya ke dalam bola itu. Perasaan indah memiliki tubuh ketiga kembali menyerbu hatinya. Mata Kinlai bersinar dengan cahaya aneh. Dia kemudian membiarkan bola petir ini melayang di sampingnya dan terus memadatkan bola petir ketiga. Satu demi satu bola guntur dan kilat sebesar kepalan tangan dipadatkan olehnya. Lima menit kemudian, sudah ada sembilan bola petir yang melayang di samping Kinlai. Masing-masing dari mereka melepaskan kilatan petir yang menyala-nyala dan memancarkan fluktuasi guntur yang dahsyat dan murni. Pikiran Kinlai berputar. Wus-wus-wus. Sembilan bola petir itu seperti sembilan matahari yang berputar di sekelilingnya. Bola-bola itu berputar dengan cepat dan mengeluarkan energi guntur yang semakin dahsyat. Song Tingyu dan yang lainnya di ruangan itu terkejut. Mereka menatapnya dengan heran dan memperhatikan setiap gerakannya. Kinlai berdiri tak bergerak, matanya menyipit dan senyum tipis di bibirnya. Namun, sembilan bola petir itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Bola-bola itu terus berputar dan membentuk lintasan yang tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Du Xiang Yang menjelati sudut bibirnya. Suaranya agak serak dan ekspresinya sangat aneh. Tidak mungkin, Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dalam legenda, saat para pendekar di puncak ilmu bela diri bertarung, tenaga roh yang dilepaskannya dapat menjelma menjadi sebuah kehidupan baru yang memiliki kecerdasan luar biasa dan mampu melakukan ribuan transformasi. Ketika energi roh bersentuhan dengan udara, air, langit, dan bumi, energi itu akan berevolusi dan berevolusi menjadi kehidupan baru. Ini adalah transformasi energi roh. Itu hanya legenda. Bukan energi roh yang berubah. Melainkan sembilan kesadaran jiwaku yang telah tenggelam ke dalam bola petir dan mengendalikannya pada saat yang sama. Kinlai menjelaskan sambil tersenyum. Ia berpikir sejenak lalu berkata, tapi ini pengalaman baru. Saat ini, aku merasa seperti memiliki sepuluh tubuh. Selain tubuh utamaku, ada juga beberapa tubuh yang terbentuk dari guntur dan kilat. Ini perasaan yang luar biasa. Kenamnya tercengang. Tampaknya setelah kultivasi berskala besar ini, pemahaman Anda tentang guntur dan kilat telah mencapai terobosan baru. Gao Yu berkata dengan lemah. Aku telah mendapatkan sesuatu. Sambil tersenyum, Kinlai menyingkirkan sembilan bola petir. Ia menyerap energi guntur dan kilat yang dilepaskan serta sembilan kesadaran jiwa kembali ke dalam tubuh dan danau jiwanya. Siang Si tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Suwe Moyan tiba-tiba berkata. Ekspresi semua orang menjadi gelap mendengar kata-kata itu. Saya tahu sedikit tentang Siang Si. Orang ini sombong dan pemarah. Dia mudah impulsif dan memiliki temperamen buruk. Suwe Moyan mengemukakan pendapatnya. Seharusnya karena identitasmu sebagai anggota keluarga Sing, dia waspada dan tidak langsung membunuhmu. Dia pergi terburu-buru dan sepertinya pergi menemui saudara-saudara keluarga Sing untuk menjelaskan masalah ini. Setelah mendapat izin dari saudara-saudara keluarga Sing, dia pasti akan datang dan menghukumu. Kurasa dia akan menangkap kita hidup-hidup dan meminta pertanggung jawabanmu atas pembunuhan tak sengaja terhadap bawahannya. Dia tidak tahu tentang pertempuran antara Siang Si dan saudara-saudara keluarga Sing. Dia hanya berasumsi bahwa Siang Si telah bertahan demi saudara-saudara keluarga Sing. Jika aku jadi dirimu, aku pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Du Siang Yang menganggup dan setuju dengan kesimpulan Suemoyan. Siang Si hanyalah kepala penegah hukum. Penguasa sejati Pulau Matahari Emas adalah saudara-saudara keluarga Sing. Dan kamu, Sing Lai, secara pribadi diatur oleh Sing Yu Yuan. Dia pasti tidak akan berani bertindak sendiri. Aku jadi penasaran, apa yang akan dilakukan saudara-saudara keluarga Sing. Song Ting Yu merasa sakit kepala datang. Tentu saja, dia harus memberikan penjelasan kepada Siang Si dan yang lainnya. Luo Chen berkata dengan serius. Mungkin saja Siang Si pergi mencari saudara-saudara keluarga Sing untuk mencari keadilan. Ketika dia kembali, mereka mungkin bersama dengan saudara-saudara keluarga Sing. Kata Suemoyan. Semua orang menganggup dan merasakan bahwa ini mungkin memang demikian adanya. Kin Lai, apa yang akan kamu lakukan? Du Siang Yang mengerutkan kening. Jika Pulau Matahari Emas ingin menghukumku dan menangkapku untuk memberikan penjelasan kepada orang mati, aku akan segera bersikap bermusuhan. Kin Lai berkata dengan ringan. Kalau begitu, mari kita bersiap untuk bertarung. Ekspresi wajah Suemoyan serius. Ketujuh orang itu menjadi waspada. Mereka yakin bahwa kepulangan Siang Si dan yang lainnya tidak akan baik. Mereka mempersiapkan diri dengan saksama. Satu jam kemudian. Seperti yang diharapkan, flowing goldfire phoenix lainnya terbang mendekat. Siang Si, Bobby Z, dua penegak hukum lainnya, dan beberapa utusan pulau ada di dalamnya. Kin Lai siap memanggil tubuh leluhur darah kapan saja. Dia menutup matanya dan menghubungkan jiwanya ke tubuh dewa jahat. Dia juga siap menyerang jika situasinya memburuk. Ketujuh orang itu menatap Siang Si dan yang lainnya dengan saksama. Tidak butuh waktu lama sebelum kereta Perang Kristal kecil perlahan terbang bersama Siang Si dan yang lainnya. Tepat saat Kin Lai dan yang lainnya siap menyerang kapan saja, Siang Si tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya hangat dan antusias. Mohon maaf, kawan muda, karena Anda telah menimbulkan keributan, kami terpaksa mundur sementara. Selain itu, karena kami harus segera mencari mayat para elit kuno sesuai perintah penguasa pulau, kami harus pergi sementara. Tentu saja, ini juga agar tidak mengganggu kultifasi teman muda. Haha, mohon jangan ambil hati atas kelalaian kami. Siang Si datang sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menyinggung soal orang mati. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia tidak tampak akan mengkritik mereka. Sebaliknya, dia tampak seperti ingin meminta maaf. Hal ini membuat Kin Lai dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan Siang Si atau apa yang ingin dia lakukan. Ketujuh orang itu saling berpandangan. Mereka waspada dan tidak berani lengah. Hahaha, kalian semua pasti berasal dari sekte Terminator, kan? Siang Si melangkah ke atas burung Phoenix Api dan berjalan dengan antusias. Ini semua salahku karena lamban. Aku tidak tahu apa yang terjadi di awal dan mengabaikan semua orang. Dia mengira Du Siang Yang dan yang lainnya juga merupakan murid sekte Terminator yang telah pergi berlatih. 583. Sue, kakak senior Sue. Miawtai jelas terkejut saat mendengar berita ini. Pikirannya sedikit rileks. Pada saat inilah ular-ular darah itu berputar dan menggigit banyak sosok ilusi Miawtai. Cahaya berdarah yang cemerlang menyembur. Avatar cermin surgawi ilusi ungu milik Miawtai berubah menjadi asap ungu dan menghilang. Omong kosong, bagaimana mungkin kakak senior Sue menjadi anggota sekte Iblis Darah? Gumpalan asap ungu itu menyatu menjadi satu, dan avatar Miawtai menghilang satu per satu. Bulan sabit ungu yang menyilaukan muncul entah dari mana. Bulan ungu itu menggantung tinggi di atas kepala Kinlai. Moonfall Miawtai mendengus dingin. Bulan ungu yang dingin dan gelap itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Gelombang kekuatan pikiran mengalir bersama cahaya bulan ungu dan menyinari tubuh Kinlai. Cahaya bulan ungu itu tampaknya menembus penghalang jiwa Kinlai. Itu benar-benar terpantul dalam pikiran Kinlai dan melayang tinggi di atas danau jiwanya. Cahaya ungu itu beriak dan menyebar ke dalam pikiran Kinlai. Kekuatan pikiran jahat yang membingungkan pikirannya dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas jiwa sejatinya dalam tubuhnya. Ledakan. Kinlai menggigil hebat. Yang bisa dilihat jiwa sejatinya hanyalah cahaya ungu yang menyilaukan. Seolah-olah tenggelam dalam lautan ungu. Dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Hampir pada saat yang sama, cahaya ungu yang tajam dan dingin mengambil kesempatan untuk memasuki tubuhnya. Itu mulai menghancurkan otot-ototnya, tulang-tulangnya, dan menyegel lautan roh dan tiannya. Cermin surgawi ilusi ungu adalah seni roh unik dari sekte iblis ilusi. Begitu digunakan, itu akan segera menekan tubuh dan jiwa. Jika jiwa hilang dan tubuh terkekang, seorang praktisi bela diri akan segera kehilangan kemampuan untuk bertarung dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Ziz ziz ziz. Gumpalan cahaya ungu terus-menerus memancar dari tubuh Kinlai. Mata dan telinganya berkedip-kedip dengan cahaya. Miaotai mendengus dingin. Garis-garis cahaya ungu melesat keluar dari kedua tangannya. Mereka membentuk jejak yang menakjubkan. Mereka menekan ke arah Kinlai. Bulan sabit ungu yang dingin dan indah mekar dengan menakutkan di tubuh Kinlai seperti bunga-bunga kecil. Bulan-bulan ungu yang indah muncul di leher, wajah, dahi, dan lengan Kinlai. Mereka ditutupi lapisan segel dan pengekang. Kinlai tidak bisa lagi bergerak. Kami telah bersusah payah. Mengirim Miaotai ke Sekte Iblis Ilusi untuk berkultivasi adalah keputusan terbaik. Miaowen Fan tersenyum tipis dari istana di dalam lembah. Sekte Iblis Ilusi adalah Sekte Iblis Ilusi. Seni roh mereka sangat mendalam dan ajaib. Mereka lebih kuat dari seni roh keluarga Miaokami. Sayangnya, Sekte Iblis Ilusi tidak mengizinkan Miaotai untuk membuka ilmu spiritual yang ia kembangkan di Sekte Iblis Ilusi kepada keluarga Miaokami. Miaokang menghela nafas. Selama Miaotai tidak berjalan di jalan yang salah, pasti akan ada tempat baginya di Sekte Iblis Ilusi di masa depan. Miaow yang su berseru pelan, seratus tahun dari sekarang. Setelah keluarga Miaow mengumpulkan cukup kekuatan, mereka masih perlu mengandalkan posisi Miaotai di Sekte Iblis Ilusi. Hanya dengan begitu mereka dapat mencoba untuk naik ke peringkat perak. Empat kepala lembah lainnya mengangguk setuju. Mereka menganggap Miaotai sebagai anggota inti Sekte mereka di masa depan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang tumbuh di Sekte Iblis Ilusi. Di luar lembah, Sing Yu Miaow menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Seribu tahun yang lalu, Sekte Iblis Ilusi adalah salah satu kekuatan terkuat di tanah kekacauan. Fondasi Sekte Iblis Ilusi sangat mengerikan. Huh, putra-putra kita terlalu kurang bakat. Mereka tidak lulus ujian Sekte Iblis Ilusi dan tidak mendapat kesempatan untuk berkultivasi di Sekte Iblis Ilusi. Kalau tidak, Sing Yu Yuan juga akan memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. Sebagai kekuatan bawahan Sekte Iblis Ilusi, Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru berhak mengirim junior mereka ke Sekte Iblis Ilusi untuk menjalani ujian dan menguji bakat serta keuletan mereka. Selama mereka dapat lulus ujian Sekte Iblis Ilusi, junior mereka akan diterima oleh Sekte Iblis Ilusi dan menjadi murid Sekte Iblis Ilusi. Di masa depan, mereka hanya perlu membayar sedikit batu roh kepada Sekte Iblis Ilusi untuk membudidayakannya, dan Sekte Iblis Ilusi akan melatih murid-murid mereka dengan hati-hati, memberi mereka ruang untuk tumbuh secara bertahap. Sebagai pasukan peringkat perak, Sekte Iblis Ilusi memiliki sumber daya yang sangat banyak. Sekte ini memiliki semua jenis teknik roh dan seni roh tingkat tinggi yang memukau, dan memiliki tetua khusus untuk mengajari mereka. Dijamin bahwa setiap murid Sekte Iblis Ilusi akan mampu mengubah bakat mereka menjadi kekuatan besar. Sekte Iblis Ilusi telah menggunakan metode ini untuk mengikat erat pasukan peringkat tembaga di bawah komando mereka. Bagaimanapun, Sekte Iblis darah telah menurun, jadi wajar saja jika murid-muridnya lebih rendah dari Miao Tai. Xing Yu Yuan berkata dengan serius. Menurut pendapatnya, pertarungan antara Kin Lai dan Miao Tai dapat dianggap sebagai pertarungan antara Sekte Iblis Darah dan Sekte Iblis Ilusi. Kin Lai dari Sekte Iblis Darah dan Miao Tai dari Sekte Iblis Ilusi diajari oleh dua pasukan peringkat erat. Dilihat dari situasi saat ini, Miao Tai, yang tumbuh di Sekte Iblis Ilusi, tampaknya lebih kuat dari Kin Lai. Mereka merasa bahwa ini wajar saja. Setelah seribu tahun terdiam, Junior Blut Fien Sek mampu melawan Miao Tai. Di mata mereka, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Miao Tai, ini sudah cukup. Miao Mei Yu berkata dengan malas. Pada saat ini, Miao Tai masih menggunakan tanda bulan ungu di tubuh Kin Lai. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu saat dia ditahan oleh tanda bulan ungu. Kin Lai datang bersama saudara-saudara Xing. Bahkan jika dia tidak memberi muka pada Blut Fien Sek, dia masih harus memberi muka pada saudara-saudara Xing. Miao Mei Yu tidak ingin Kin Lai kalah terlalu buruk, dia tidak ingin dia terluka parah dan tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri. Bum-bum-bum. Pada saat inilah suara gemuruh yang tumpul dan menggelegar tiba-tiba bergema dari tubuh Kin Lai. Suara gemuruh itu seperti dentuman drum, menghantam jantung semua orang dengan keras dan membuat dada mereka terasa berat. Saat gemuruh-gemuruh berlanjut, tanda bulan ungu yang menutupi tubuh Kin Lai hancur satu demi satu, berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu yang tersebar di udara. Setiap kali tanda ungu pecah di tubuh Kin Lai, Miao Tai akan mengeluarkan gerutuan teredam seolah-olah seseorang telah meninju dadanya. Ledakan. Lima tanda bulan ungu seperti bunga di leher dan wajah Kin Lai hancur pada saat yang sama setelah ledakan gemuruh. Off. Miao Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, tangannya gemetar tak terkendali. Miao Mei Yu memucat karena terkejut. Dia menyelidiki tubuh Kin Lai dengan kesadaran jiwanya dan segera menemukan bahwa kekuatan yang bergolak di dalam tubuhnya meningkat pada tingkat yang tidak dapat dipercaya. Setiap detik, kekuatan kekerasan di dalam tubuh Kin Lai akan meningkat satu tingkat. Ini adalah keganasan seni roh darah. Kebiadaban pemusnahan guntur surgawi. Itu adalah gelombang energi pasang surut yang meletus pada saat yang sama. Sing Yu Miao menatap Kin Lai dalam-dalam. Matanya yang dalam seakan melihat ke dalam daging dan darah Kin Lai. Kemudian, dia tiba-tiba menggigil. Seolah-olah dia bisa melihat lava mendidih mengalir melalui pembuluh darah Kin Lai, seolah-olah dia bisa melihat gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya di dalam titik akupuntur Kin Lai. Sing Yu Miao mencoba menyelidiki pikiran Kin Lai dengan kesadaran jiwanya. Ledakan. Guntur dan kilat yang dahsyat seakan-akan menutupi setiap sudut pikiran Kin Lai, seolah-olah mereka meraum dengan gila. Dia tidak bisa lagi merasakan sedikitpun kesadaran jiwa Miao Tai. Of! Miao Tai meludahkan setegup darah lagi. Darah menetes dari dadanya saat dia menatap Kin Lai dengan ketakutan. Kesadaran jiwanya, yang telah memasuki tubuh Kin Lai, langsung musnah oleh gemuruh guntur. Jiwa sejati Miao Tai, yang telah jelas dan jelas di danau jiwa, tiba-tiba menjadi kabur karena hilangnya kesadaran jiwa ini. Miao Mei Yu segera menarik tanda bulan ungu dan berteriak. Ekspresi dari lima penguasa lembah keluarga Miao di istana di dalam lembah juga berubah. Mereka melihat darah Kin Lai mendidih, dan guntur serta kilat di dalam tubuhnya meraum marah. Tanda bulan ungu yang ditempatkan Miao Tai di tubuh Kin Lai dan lautan kesadaran langsung hancur. Awalnya, pengekangan tanda bulan ungu pada Kin Lai seperti binatang buas yang dirantai oleh rantai besi. Binatang buas itu tidak bisa melepaskan diri. Namun, ketika guntur dan kilat di dalam darah Kin Lai meletus, binatang buas ini berubah menjadi binatang buas kuno. Rantai yang mengikat binatang buas itu segera terkoyak dan hancur berkeping-keping. Tentu saja, Miao Tai tidak tahan. Seni rohnya sangat hebat, tetapi sayang sekali seni itu tidak cukup kuat. Kau jauh dari mampu menahanku. Kilatan petir menyambar pupil mata merah Kin Lai. Ia menatap tanda bulan ungu di dada dan lengannya, lalu berkata, setiap tanda mengandung seberkas kesadaran pikiranmu. Jika kau tidak ingin jiwamu menderita kerusakan lebih lanjut, kupikir kau harus patuh mencabut tanda itu. Miao Tai berteriak dengan keras. Darah tiba-tiba mengalir keluar dari lubang hidungnya. Dua bulan ungu samar-samar terlihat di kedalaman pupil matanya. Kekuatan yang bahkan lebih kuat meletus dari tubuh Miao Tai seperti letusan gunung berapi. Miao Tai, kau gila. Teriak Miao Mei Yu. Di dalam lembah, lima penguasa lembah keluarga Miao juga memucat karena terkejut. Kakak Sing Yu Yuan juga berteriak. Miao Tai saat ini menggunakan ilusori demon reversal milik sekte iblis ilusi. Itu adalah seni roh yang merusak daging dan darahnya sendiri. Miao Tai, hentikan. Kemarahan Miao Mei Yu membumbung tinggi ke surga. Miao Tai menutup telinganya. Bulan ungu di matanya berangsur-angsur menjadi lebih menyilaukan, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Namun, tubuhnya yang awalnya kuat tampaknya telah menyusut. Seolah-olah sebagian dari daging dan darahnya telah tersedot keluar darinya. Dia benar-benar tampak seperti akan menjadi lebih kurus. Sebaiknya kamu tidak menggunakan seni rahasia yang dapat melukai diri sendiri seperti ini. Bahkan jika kau melakukannya, kepasti akan kalah. Kin Lai mengerutkan kening. Kemudian, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Miao Mei Yu. Seekor naga panjang yang terbuat dari darah, tubuhnya melingkari petir, mengeluarkan raungan guntur yang marah dan menyerang Miao Mei Yu. Raungan naga darah. Ekspresi Miao Mei Yu sedikit berubah. Kemudian, dia mendorong tangannya ke depan, dan sebuah roda kuning cerah raksasa terbang keluar. Roda itu bersinar dengan cahaya kuning seperti roda. Saat berputar, teratai biru yang menyilaukan beriak keluar darinya. Inti roda itu benar-benar melilit kepala naga darah itu. Kemudian, sebuah nyanyian aneh datang dari dalam teratai. Nyanyian itu dipenuhi dengan kekuatan yang memusingkan yang dapat menghancurkan pikiran jiwa seseorang. Kesadaran jiwa yang ditambahkan Kin Lai kerahungan naga darah tiba-tiba menghilang seperti es yang dicairkan oleh api. Namun, kekuatan darah jahat naga darah dan petir yang mengamuk di dalamnya meledak dengan gemuruh yang keras. Roda raksasa itu meledak berkeping-keping pada saat yang sama. Miao Mei Yu mengeluarkan erangan teredam saat gelombang kejut itu menjatuhkannya beberapa langkah ke belakang. Adapun Kin Lai, tetesan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia berbalik untuk melihat Miao Tai. Miao Tai, berhenti. Teriak Miao Mei Yu. Dia langsung menguji kekuatan sejati Kin Lai. Bahkan seorang ahli tahap awal alam pemenuhan mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tenanglah. Seru Sing Yu Miao lembut. Sing Yu Yuan mengerti. Dia tiba-tiba melangkah maju dan menekan tangannya di bahu Miao Tai. Kekuatan Miao Tai yang terkumpul mengalir kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Tubuhnya, yang telah menjadi kurus, sekali lagi terisi penuh. Mei Yu, biarkan bocah sekte iblis darah itu masuk. Pada saat yang sama, teriakan Miao Yangsu datang dari dalam lembah. 584. Itu adalah ruangan rahasia besar yang terbuat dari batu giok es. Dingin dan menusuk tulang. Di tengah ruang rahasia itu, ada kepompong darah besar yang tampak seperti jantung. Kepompong itu dihubungkan oleh urat berwarna darah yang tampak seperti pembuluh darah dan menggantung tinggi di udara. Benang-benang energi darah yang dimurnikan terus dikirim ke kepompong darah dan memberikan vitalitas bagi Moling Ye yang berada di dalam kepompong darah. Di samping kepompong darah, Jiwa Sueli melayang tanpa suara bagaikan bola api berdarah yang membara. Di dalam ruang rahasia, ada sekitar selusin praktisi bela diri yang mengenakan jubah merah panjang. Orang-orang ini menatap Jiwa Sueli dan mendesah pelan. Salah satu dari mereka tampak mirip dengan Mobei. Dia adalah ayah Mobei, Mojun. Ketua Sekte, Mojun memanggil dengan lembut. Aku bukan lagi Master Sekte Sueli menggelengkan kepalanya. Kakak Sueli, kondisi nyonya saat ini tidak baik. Tanpa mata air kehidupan untuk mengisi kembali vitalitasnya, dia mungkin tidak akan bertahan selama tiga tahun. Mojun menghela nafas dalam-dalam. Ini semua salah kita karena tidak berguna. Selama lebih dari seribu tahun, kita hanya bisa berjuang di ambang kematian dan tidak mampu menghidupkan kembali Sueli. Jika ini terjadi di masa lalu, jika kita masih Sueli Sazong seribu tahun yang lalu, kita pasti sudah memperoleh mata air kehidupan sejak lama. Kita tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sekarang. Di dalam ruangan, para tetua Sueli Sazong lainnya menundukkan kepala karena malu. Setelah lebih dari seribu tahun, mereka, murid-murid Sueli Sazong yang telah melarikan diri dari pegunungan awan darah, belum mampu membuat Sueli Sazong bangkit lagi. Di bawah pengejaran gencar dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam, mereka bahkan tidak berani mengungkapkan identitas mereka kepada dunia luar dan hanya bisa bersembunyi. Aku tidak menyalahkanmu. Jika aku ingin menyalahkan sesuatu, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak berguna. Mata merah Sueli bersinar dengan cahaya kesakitan. Saya tidak cukup berhati-hati. Itulah sebabnya Kang Cukol mempunyai kesempatan untuk memanfaatkannya. Dia telah melukai mereka dengan serius dan menangkap mereka. Mojun dan yang lainnya merasa putus asa. Apakah ada berita dari makam dewa? Mata Sueli berbinar penuh harap. Kinlai dan dia sama-sama berada di makam dewa. Kudengar makam dewa punya mata air kehidupan. Kurasa mereka mungkin bisa berhasil. Dia telah menaruh semua harapannya pada Kinlai dan putrinya. Dia berharap mereka akan dapat memperoleh cukup mata air kehidupan dari makam dewa dan membantu Suemoyan dan istrinya keluar dari kesulitan energi kehidupan yang tidak mencukupi. Tidak ada berita. Kudengar makam para dewa telah hancur total. Hampir semua pesertanya meninggal. Hanya sisa-sisa elit kuno, berkat tubuh jasmani mereka yang tak tertandingi kuatnya, yang mampu menahan gelombang kejut ledakan dan melarikan diri. Mojun menguatkan diri dan menjawab. Tidak, si brengsek Kinlai itu tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Dia pasti akan lolos dari makam dewa bersama Moyan. Si brengsek itu luar biasa. Dia pasti bisa melakukannya. Sueli terus menghibur dirinya sendiri. Mojun dan yang lainnya menatapnya dan menghela nafas dalam-dalam. Mata mereka dipenuhi rasa ibah. Mereka semua merasa kasihan pada Sueli dan keluarganya. Sueli telah dipenjara selama seribu tahun. Ketika dia akhirnya berhasil melarikan diri, tubuh dan separuh jiwanya telah disempurnakan. Usia putrinya hampir habis saat ia lahir. Istrinya tertidur lelap. Kini, bahkan kesadaran jiwanya begitu lemah sehingga ia tidak dapat berkomunikasi dengannya. Nyala api kehidupannya bagaikan lilin yang tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Situasi keluarga ini benar-benar tragis. Mojun dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Kinlai, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, benar-benar mampu membalikan keadaan dan mengubah nasib keluarga ini, anak laki-laki yang sangat diharapkan Sueli. Mereka mengira Sueli hanya tidak ingin percaya bahwa putrinya telah meninggal. Aku tahu kau tidak percaya, tapi aku percaya. Sueli berkata dengan lembut, aku sudah lama bersama Kinlai. Aku memahaminya. Dia bukan orang biasa. Ada banyak misteri tentangnya yang tidak ku mengerti. Dia pasti akan keluar dari makam dewa bersama Moyan. Dia akan membawa harapan baru bagi Sue Sazong. Mojun dan yang lainnya menggelengkan kepala dan saling memandang dengan senyum pahit. Mereka tidak mempercayainya dari lubuk hati mereka. Mereka mengira bahwa saat ini, Sue Sazong tidak akan punya masa depan lagi. Ia hanya bisa bersembunyi selamanya dan berjuang di ambang kematian. Mereka pikir ini adalah takdir mereka. Malam. Burung finiks api emas mengalir milik saudara-saudara keluarga Sing melayang dengan mantap di atas kelima kapal. Sing Seng Nan dan Sing Yao keluar untuk menyambut mereka. Kakak laki-laki, kakak laki-laki kedua, di mana Sing Lai dan burung finiks api penegak hukum lainnya. Mengapa mereka belum tiba? Tanya Sing Seng Nan. Kita akan sampai di kepulauan matahari terbenam dalam dua hari. Ada beberapa pulau di sana yang dikelola oleh utusan pulau di bawah komando empat penegak hukum. Haruskah kita berhati-hati? Sing Yao mengkhawatirkan hal-hal lain. Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan saling berpandangan dengan ekspresi sedikit getir. Sejak mereka memastikan bahwa Kin Lai adalah murid langsung leluhur Terminator, kedua bersaudara itu merasa sangat pusing. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi Kin Lai. Tidak apa-apa. Hari ini adalah hari bagi semua orang untuk berkomunikasi. Mereka akan segera tiba. Sing Yu Yuan berkata sambil tersenyum. Dari mata-mata yang telah diaturnya, dia tahu bahwa Kin Lai dan yang lainnya aman. Dia juga tahu bahwa Siang Si dan yang lainnya telah melihat identitas Kin Lai dan tidak berani bertindak gegabuh. Sing Yu Yuan juga tahu bahwa Siang Si dan Kin Lai tampaknya akur. Keduanya tampak dekat. Hal ini membuat saudara-saudara keluarga Sing semakin khawatir. Kalau mereka membiarkan Siang Si dan yang lainnya menjerat Kin Lai, Kin Lai memiliki identitas Sue Sazong dan bayangan Forever Terminator di belakangnya, bagaimana mereka seharusnya memperlakukannya. Kedua saudara itu sedang pusing memikirkan masalah ini. Guo Yan Zheng berteriak pelan. Tepat pada saat inilah seekor burung finiks api emas mengalir yang cemerlang dan cantik serta seekor burung finiks api emas mengalir yang compang kemping dan babak belur terbang mendekat dari kejauhan. Sebuah kereta perang kristal kecil terbang di atasnya. Di kereta perang kristal, Siang Si, Bobby Z, dan empat penegak hukum besar berdiri bersama. Kin Lai juga ada di antara mereka. Mereka melihat Siang Si dan Kin Lai berdiri berdampingan. Mereka tampak berbincang dengan gembira seolah-olah mereka adalah teman baik. Mereka tampak sangat dekat. Di atas kapal, para anggota keluarga Sing, baik muda maupun tua, memandang mereka dan ekspresi mereka menjadi serius. Sing Yao mengumpat dengan dingin. Benar-benar tak tahu malu, serigala dari suku yang sama. Sing Seng Nan tampak terkejut dan sedikit mengernyit. Mengapa adik laki-lakinya bersama dengan kepala penegak hukum? Dia tidak tahu bahwa Siang Si dan yang lainnya sudah lama ingin memberontak, tetapi dia tahu bahwa hubungan antara Siang Si dan kedua saudaranya tidak seharmonis yang terlihat di permukaan. Dia tidak menyukai Siang Si dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Kin Lai dan Siang Si Rukun, dia langsung berpikir bahwa Kin Lai telah tertipu. Dia berpikir dalam hati. Dia harus menemukan kesempatan untuk memberi Kin Lai pelajaran dan menghentikannya ditipu oleh Siang Si. Guo Yan Zheng, Qi Jing, dan para praktisi bela diri di kapal sebagian besar adalah bawahan terpercaya keluarga Sing. Mereka semua tahu hubungan antara keluarga Sing dan empat penegak hukum besar Siang Si. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Kin Lai dan Siang Si berdiri berdampingan, mereka tertawa dan berbicara keras, ekspresi mereka jelek. Mereka tertawa dan berbicara keras, tetapi ekspresi mereka jelek. Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka keliru mengira bahwa Kin Lai adalah murid langsung leluhur Terminator. Ketika mereka melihat hubungan baik antara Siang Si dan Kin Lai, mereka langsung berpikir bahwa apa yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Siang Si dan Kin Lai bersama. Hal ini membuat mereka berdua merasa bahwa kesulitan masalah ini telah meningkat beberapa tingkat, dan menjadi jauh lebih merepotkan untuk berurusan dengan Siang Si. Haha, Sing Lai dan aku punya banyak kesamaan. Aku merasa dia cocok dengan temperamenku. Ketika kereta perang kristal mendekat, Siang Si tertawa dan diam-diam pamer kepada saudara-saudara keluarga Sing, Terima kasih, Tuan Pulau Pertama, Tuan Pulau Kedua. Kirim Sing Lai kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengan talenta muda yang sesuai dengan temperamenku. Hahaha. Ekspresi saudara-saudara keluarga Sing bertambah buruk. Kin Lai berdiri di kereta perang kristal dan menatap ke bawah ke arah saudara-saudara Sing Yu Miao. Dia mencibir dalam hati. Dia tahu apa yang dipikirkan saudara-saudara keluarga Sing dengan sengaja mengirimnya ke Phoenix Api tempat Siang Si berada. Saudara-saudara keluarga Sing berharap dapat menggunakan Siang Si untuk melenyapkannya sehingga ia tidak akan menyakiti Sing Seng Nan. Di masa depan, jika Sue Sazong melanjutkan masalah ini, keluarga Sing tidak akan dapat mengelak dari tanggung jawab. Saudara Sing Lai, apakah Anda ingin berbicara dengan anggota klan Anda? Siang Si bertanya secara proaktif. Tak apa, tak apa. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan menatap Sing Seng Nan dari jauh. Dia berkata dengan tulus dan serius, Kakak, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Melihat Sing Seng Nan membuka mulutnya untuk berbicara, Kin Lai berkata, Jika ada sesuatu, tunggu sampai kita kembali ke Pulau Matahari Emas. Aku akan menjelaskannya. Adik kecil, turunlah, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu, kata Sing Yu Miao dengan serius. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil Kin Lai dengan sebutan adik, meskipun itu bukan dari hatinya. Dia akhirnya mulai menghadapi berat Kin Lai. Beberapa hari yang lalu, ketika dia menemukan Kin Lai, dia hanya berdiri di luar pintu. Dia bahkan tidak repot-repot memasuki ruangan dan memperingatkan Kin Lai untuk menghilang sebelum mereka mencapai Pulau Matahari Emas. Jika tidak, dia akan dibunuh. Pada saat itu, dia tidak memberi Kin Lai kesempatan untuk menjelaskan. Karena Sue Sazong yang sekarang tidak bisa membuatnya benar-benar menghormati Sue Sazong, dia tidak terlalu memikirkannya. Begitu pula menurutnya, Kin Lai tidak layak mendapatkan perhatiannya. Namun sekarang berbeda, Kin Lai memiliki sekte Terminator dan bayangan mengerikan dari leluhur Terminator di belakangnya. Dia harus memperlakukan Kin Lai secara berbeda. Kin Lai menatap Sing Yu Miao, sering esamar muncul di sudut mulutnya. Dia berpikir dalam hati bahwa pendukung yang kuat dan kekuatan yang kuat lebih penting daripada apapun. Dia juga mengerti bahwa selama ini, Sing Yu Miao tidak peduli padanya. Sebaliknya, dia peduli pada leluhur Terminator yang tidak ada di belakangnya. Kita ngobrol lagi nanti kalau sudah sampai di Goldsoon Island. Aku kesini cuma mau ketemu Big Sister, nggak ada maksud lain. Kin Lai tidak memanggil Sing Yu Miao sebagai kakak laki-laki. Dia tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata kepada Siang Si, aku lelah. Ayo kembali. Penguasa pulau pertama, penguasa pulau kedua, penguasa pulau ketiga, Sing Lai telah berkultifasi terlalu keras selama dua hari terakhir ini. Kami akan pergi lebih dulu. Siang Si tersenyum dan menenangkan keadaan. Kemudian dia memberi perintah pelan. Kereta perang kristal itu bahkan tidak mendarat di kapal dan berbalik. Karena dia yakin bahwa Kin Lai adalah murid langsung leluhur Terminator, Siang Si jelas menjadi lebih berani. Dia berani menentang perintah Sing Yu Miao sebelum mereka benar-benar bertengkar. Semua anggota keluarga Sing memiliki ekspresi pucat pasi. Semua orang bisa melihat bahwa Kin Lai telah melanggar perintah Sing Yu Miao. Dia jelas tidak menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Sing dan tidak menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya. Sikap Kin Lai terhadap orang lain dingin dan sombong, kecuali saat dia menyapa Sing Seng Nan dan bersikap seolah-olah dia adalah adik laki-lakinya, yang merupakan sapaan yang tulus. Anggota keluarga Sing tidak bisa mentolerirnya dan tidak bisa memahaminya. Mereka tidak tahu dari mana Kin Lai mendapatkan kepercayaan dirinya. Pikiran anak ini pasti sudah gila. Nama keluarganya Sing. Kenapa dia bersama Siang Si? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan tidak tahu siapa dirinya. Menurutku dia bahkan lebih sombong daripada Siang Si. Dia bahkan tidak mendengarkan kata-kata penguasa pulau pertama. Dia terlalu lancang. Para anggota keluarga Sing dan para praktisi bela diri yang menganggap keluarga Sing sebagai tuan mereka mengkritik keras dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka semua mengira Sing Yu Miao akan segera menghukum Kin Lai. Anehnya, meski ekspresi Sing Yu Miao jelek, dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau menyerang. Hanya Sing Yu Yuan yang tahu bahwa kakak laki-lakinya hanya bisa menoleran Si Kin Lai karena bayangan Forevater Terminator. 585. Mengapa? Di sebuah gedung kayu lima lantai yang baru, Su Emo Yan mengenakan jubah praktisi bela diri berwarna hijau muda. Dia tampak bersih dan segar saat dia mengerutkan kening pada Kin Lai. Bangunan kayu ini berada di flowing gold fire phoenix milik Su Chang Sheng. Bangunan ini jauh dari bangunan kayu lainnya dan berada di sayap kiri burung phoenix api. Bangunan ini sunyi dan tidak terganggu. Selama mereka tidak berteriak, para praktisi bela diri pulau matahari emas di kejauhan tidak akan dapat mendengar mereka. Kin Lai secara khusus meminta tempat ini. Mengapa Kin Lai berdiri di dekat jendela dan menatap ke kejauhan dengan mata menyipit? Dia samar-samar dapat melihat lima kapal besar berenang seperti ikan. Mengapa kau bersikeras pergi bersama Siang Si untuk membuat keluarga Sing marah? Su Emo Yan tidak begitu mengerti. Setelah berpikir sejenak, Kin Lai berkata, Sing Yu Yuan mengatur agar kita datang ke sini untuk membunuh kita melalui Siang Si dan yang lainnya. Jika demikian halnya, bahkan jika Su E Sazong menyelidikinya di masa mendatang, mereka akan punya alasan untuk menghindari tanggung jawab. Aku tahu, Su Emo Yan menganggup pelan. Namun, keluarga Sing memiliki hubungan dengan Su E Sazong, bukan Siang Si dan yang lainnya. Mengapa Anda bergabung dengan mereka untuk menekan keluarga Sing? Mengapa? Dalam dua hari terakhir, dia mendapati Kin Lai dekat dengan Siang Si dan yang lainnya. Dia merasa cemas. Dia takut Kin Lai akan bekerja sama dengan Siang Si untuk menyerang keluarga Sing. Dia tahu bahwa meskipun Kin Lai sendirian dan wilayah kekuasaannya tidak tinggi, delapan mayat dewa yang tersembunyi di bawah laut berarti kerusakan yang dapat ditimbulkan Kin Lai hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Jika Kin Lai bekerja sama dengan Siang Si dan yang lainnya dan memperlakukan keluarga Sing sebagai musuh, keluarga Sing akan menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Su E Mo Yan berharap dia dapat menggaet pulau matahari emas dan membujuk keluarga Sing. Daripada menghapusnya secara paksa. Untuk keluarga Sing, dia masih memiliki beberapa keinginan yang berlebihan. Beberapa perasaan memang ada. Jika dia ingin keluarga Sing mengambil inisiatif untuk menekan Su E Sazong, dia tidak bisa begitu saja melibatkan mereka secara membabi buta. Pencegahan dan tekanan yang tepat mungkin akan memberikan pengaruh yang kuat. Sambil tersenyum, Kin Lai berkata, Kakak bela diri senior, Anda tidak perlu khawatir. Semuanya akan menjadi jelas. Su E Mo Yan dari kepulauan Seting Sun merasa terkejut. Siang Si akan berselisih dengan keluarga Sing di sana. Kin Lai menganggup dan berkata, saya akan membuat pengaturan dalam dua hari ke depan agar delapan mayat dewa bergerak ke arah itu dan mempersiapkan perubahan besar di sana. Di pihak mana Anda akan berdiri? Su E Mo Yan bertanya lagi. Sing Seng Nan memperlakukan saya dengan tulus. Kin Lai berkata dengan lembut. Su E Mo Yan menatapnya dalam-dalam. Matanya yang cerah perlahan-lahan beriak dan dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Aku lega saat itu. Dia menemukan bahwa pemahamannya tentang Kin Lai berangsur-angsur semakin dalam. Ketika pertama kali bertemu Kin Lai di makam dewa, dia mengira Kin Lai adalah pembunuh saudara perempuannya. Dia berusaha sekuat tenaga agar Kin Lai membayarnya dengan nyawanya. Namun, Kin Lai bertahan dan menghindarinya, tidak mau melawannya secara langsung. Beberapa kali setelah itu, Kin Lai selalu menolongnya di saat kritis, menyebabkan dia keliru berpikir bahwa Kin Lai mempunyai motif tersembunyi terhadapnya dan ingin mengejarnya. Ketika dia menyadari bahwa semua yang dilakukan Kin Lai bukan untuknya, tetapi untuk ayahnya, dia merasa senang dan sedikit kecewa. Setelah bertarung bersamanya di makam para dewa, dia perlahan memahami Kin Lai dan orang macam apa Kin Lai itu. Namun, Su E Mo Yan masih tidak bisa melihat Kin Lai. Dia selalu merasa bahwa kepribadian Kin Lai tidak menentu. Seolah-olah ada kekuatan yang tidak diketahui yang kadang-kadang akan memengaruhinya dan membuatnya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Seringkali, dia merasa bahwa Kin Lai baik hati dan tidak akan bertindak terlalu ekstrim. Dia akan memberikan sedikit kelonggaran. Namun, ternyata tidak demikian. Misalnya, setelah Pan Kian Kian melapor pada keluarga Pan, Kin Lai tanpa ampun menganjurkan pembunuhan mereka. Misalnya, dia memprotes keluarga Sing. Namun, ketika Kin Lai akhirnya mengatakan bahwa Sing Seng Nan memperlakukannya dengan tulus, Sue Moyan mengerti bahwa Kin Lai hanya memiliki perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan dendam. Hatinya belum dirusak oleh kejahatan yang ekstrim. Dia merasa tenang. Dua hari kemudian, kepulauan matahari terbenam. Saat senja, matahari merah yang cerah perlahan terbenam. Pulau-pulau itu bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah ditutupi lapisan emas. Matahari perlahan terbenam. Dari kejauhan, matahari tampak terbenam di tempat ini. Pemandangan yang menakjubkan. Dari sinilah kepulauan matahari terbenam mendapatkan namanya. Lima kapal besar yang terbuat dari besi halus secara bertahap muncul dari permukaan laut yang beriak dan menuju ke pulau-pulau yang tersebar. Semuanya, hati-hati. Sing Yao berdiri di geladak, wajahnya yang cantik berkilauan dengan cahaya kemasan dari sisa cahaya matahari. Banyak pulau yang dikembangkan di kepulauan matahari terbenam dikelola oleh keempat penegah hukum. Daerah ini berada di bawah kendali Siang Si. Sing Yu Yuan tidak menyembunyikan pertikaian antara keluarga Sing dan Siang Si darinya. Oleh karena itu, dia selalu memiliki kesan buruk terhadap Siang Si dan para penegah hukum lainnya. Dulu, setelah dia melumpuhkan putra Bobize, Siang Si muncul dan terus-menerus mengkritiknya. Dia memaksa keluarga Sing untuk mengurungnya dalam waktu lama dan menghukumnya dengan keras. Dia tidak pernah memperlakukan Siang Si dan yang lainnya sebagai seniornya. Keempat penegah itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ekspresi kijing santai. Siang Si dan Bobize masih dalam tahap awal-alam fragmentasi. Mustahil bagi mereka untuk menggoyahkan kedudukan saudara-saudara keluarga Sing di Pulau Matahari Emas. Karena itu, dia tidak khawatir. Selama keempat penegah itu tidak mengandalkan kekuatan eksternal, mereka tidak akan mampu menggoyahkan keluarga Sing. Guo Yan Zheng juga berkata. Selagi mereka bicara, ketiga burung Phoenix api emas mengalir itu perlahan terbang dari arah yang berbeda. Menurut perjanjian, lima kapal dan tiga flowing gold fire Phoenix akan beristirahat di Kepulauan Setting Sun. Mereka baru akan benar-benar kembali ke Pulau Gold Sun setelah melakukan beberapa penyesuaian. Melihat burung Phoenix api berkumpul perlahan, Guo Yan Zheng mendesah pelan dan berkata, Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Muda Sing Lai mau bersama Siang Si. Pasti karena kamu tidak memberitahunya dengan jelas. Dendam antara keluarga Sing dan Siang Si membuatnya berpikir bahwa Siang Si dan keluarga Sing berhubungan baik. Dia bukan anggota keluarga Sing, kata Sing Yao Dingin. Kemudian dia berkata, Tidak seorang pun yang bersama Siang Si akan memiliki akhir yang baik. Menurut pendapatku, orang yang datang entah dari mana ini pasti dikirim oleh Siang Si. Dia yakin bahwa Siang Si telah mengirim Kin Lai untuk membuat keluarga Sing Jijik. Itu tidak mungkin. Siang Si tidak memiliki kemampuan untuk mengirimnya ke sini. Guo Yan Zheng menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Kin Lai adalah Sue Sasong. Tidak mungkin dia bisa kembali ke Pulau Gold Sun hidup-hidup. Sing Yao tersenyum dingin. Sing Yu Miao tidak menyembunyikan ultimatumnya darinya, jadi dia tahu bahwa jika Kin Lai tidak menghilang sendiri sebelum kembali ke Pulau Matahari Emas, dia akan dibunuh oleh ayahnya. Dia yakin Kin Lai akan mati. Dua hari yang lalu, Kin Lai datang bersama Siang Si dan memprovokasi keluarga Sing di depan umum. Kin Lai telah membuat marah setiap anggota keluarga Sing kecuali Sing Seng Nan. Dia di sini lagi. Qi Jing berkata dengan kaget. Sing Yao dan Guo Yan Zheng mendonga dan melihat kereta perang kristal terbang dari Flowing Gold Fire Phoenix dan mendarat di kapal besar. Kin Lai adalah satu-satunya yang berada di kereta perang kristal itu. Saya mencari kakak. Kereta perang kristal itu melayang 10 meter di atas kapal. Kin Lai menatap Sing Yao, nadanya tenang. Dia bukan dari keluarga Sing, dan dia tidak punya pengkhianat sepertimu. Sing Wu muncul entah dari mana dan berteriak pada Kin Lai dengan ekspresi muram. Anda tidak diizinkan datang ke sini. Menjauhlah dan jangan ganggu kami. Pergilah berkolusi dengan Si Yang Si. Keluarga Sing tidak memiliki orang seperti Anda. Anggota keluarga Sing berjalan keluar dari lantai tiga, amarah mereka yang tertahan meledak. Mereka semua menunjuk Kin Lai dan memarahinya. Karena Si Yang Si dan ketiga penegak hukum tidak hadir, kutukan mereka pun tak terkendali. Mereka menyebut Kin Lai sebagai orang yang paling hina dan tak tahu malus serta mengutuknya. Kin Lai tersenyum tipis dan tidak peduli. Dia hanya berkata, aku mencari kakak. Diam semuanya. Suara Sing Seng Nan terdengar dari ruang kultifasinya. Dia harus berhenti berkultifasi dan keluar dari kapal. Dia melotot ke arah Sing Yao dan anggota keluarga Sing lainnya dan berteriak, adik laki-laki tidak tahu hubungan antara keluarga Sing dan Si Yang Si dan tidak ada yang menjelaskannya kepadanya. Itulah sebabnya dia secara keliru mempercayai Si Yang Si. Kamu tidak menjelaskannya kepadanya dan tidak membiarkannya memahami kebenaran. Kamu hanya tahu bagaimana menyalahkannya. Apa niatmu? Bibi, bisakah kamu bangun? Sing Yao tidak tahan lagi. Dia tidak tahan dengan sikap sok benar Sing Seng Nan. Dia tidak tahan dengan kesalahannya yang berulang-ulang. Sudah berapa kali kamu menderita? Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Mengapa kamu terus melakukan kesalahan? Aku sangat berpikiran jernih. Aku lebih berpikiran jernih daripada siapapun. Sing Seng Nan berteriak, Sing Lai adalah satu-satunya cucu Tuan Ketujuh. Dia adalah adik laki-lakiku dan anggota keluarga Sing yang paling dekat. Bagaimana kamu bisa memperlakukan anggota keluargamu seperti ini? Dia sama sekali bukan anggota keluarga Sing. Kakek Ketujuh meninggal lebih dari seribu tahun yang lalu. Ayah dan Paman Kedua menyembunyikannya darimu karena mereka takut kau tidak akan sanggup menanggungnya. Sing Yao berteriak dan menunjukkin Lai. Orang ini? Orang yang muncul entah dari mana, sama dengan mata-mata yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Sing. Mereka semua adalah orang-orang tercelai yang mencoba menggulingkan keluarga Sing. Bibi, kau tidak bisa terus membuat kesalahan. Kau tidak bisa hidup di masa lalu. Kakek Ketujuh meninggal dan Paman Kempat meninggal di pelukanmu. Kau melihat semuanya. Karena marah terhadap Kin Lai dan kecewa terhadap kesalahan berulang Sing Seng Nan, Sing Yao akhirnya mengatakan kebenaran di depan semua orang. Banyak anggota keluarga Sing yang tidak mengetahui kebenarannya. Kedua penegak hukum, Guo Yan Zheng dan Qi Jing, bahkan lebih tercengang. Mereka juga terkejut. Kemudian, banyak tatapan kasihan tertuju pada Sing Seng Nan. Mereka semua mengasihani Sing Seng Nan. Tiba-tiba, tubuh gemuk Sing Seng Nan tanpa kehilangan daya dukungnya. Ia terkulai ke tanah, matanya yang berkaca-kaca dipenuhi kebingungan dan ketidakberdayaan. Ia bergumam, mati. Mereka semua mati. Mereka semua mati. Kin Lai duduk di kereta perang kristal dan menundukan kepalanya untuk melihat Sing Seng Nan yang berada di ambang gangguan mental. Dengan tatapan rumit di matanya, dia tiba-tiba berkata, apakah nama keluargaku Sing atau bukan, di hatiku, kamu akan selalu menjadi kakak perempuanku. Sing Yao berteriak gila dari jauh. Bunuh dia. Bunuh mata-mata ini. Bunuh dia. Jangan biarkan dia pergi. 586. Kin Lai datang sendirian di kereta perang kristal. Saat ini, kereta perang kristal itu hanya berada 3 hingga 5 meter di atas geladak. Itu jauh dari jarak aman. Anggota keluarga Sing sangat marah. Sing Wu meraung saat dia melakukan gerakan pertama. Untayan energi roh berwarna putih keperakan dengan cepat terkumpul, dan bersama dengan aura pembunuh yang pekat, seekor harimau putih salju yang ganas dengan panjang 7 hingga 8 meter muncul, meraung seperti Sing Wu. Naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam bagaikan kilin pembawa keberuntungan. Mereka semua adalah binatang suci purba dengan kecerdasan tinggi. Sing Wu mengolah wawasan harimau putih. Ia menggunakan aura pembunuh harimau putih untuk menyehatkan jiwanya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Harimau putih itu meraung. Aura pembunuh di sekelilingnya menakutkan. Ia melompat ke udara dan langsung menerkam kereta perang kristal itu. Mengaung. Harimau putih itu meraung bersamaan dengan Sing Wu. Cakarnya yang ganas mencakar dada Qin Lai. Ketika dia memastikan bahwa Qin Lai bukan anggota keluarga Sing, dia tidak lagi merasa bersalah. Dia ingin membunuh Qin Lai. Dia menghormati Sing Seng Nan dari lubuk hatinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menggunakan nama keluarga Sing untuk menyakiti Sing Seng Nan. Musuh keluarga Sing bukanlah aku. Qin Lai memasang ekspresi aneh. Melihat harimau putih yang ganas itu mendekat, dia melepaskan aura pembunuh dan menekannya ke arah kepala harimau putih itu. Berdesir-berdesir mendesis. Aliran arus listrik yang deras mengalir turun dari telapak tangannya, bagaikan air terjun guntur dan kilat yang panjang, menyilaukan dan cemerlang. Petir itu tampak mengembun menjadi aliran panjang yang jatuh seperti tirai manik-manik. Mengalir di kepala harimau putih itu. Meretih. Harimau putih yang dibentuk oleh energi roh Sing Wu. Di tengah listrik yang dahsyat. Itu cepat hancur. Dalam sekejap mata, harimau putih yang mengaum itu menghilang tanpa jejak. Napas Sing Wu memburu. Matanya bersinar penuh kebencian saat ia bersiap menyerang lagi. Kau bukan tandingannya. Alammu lebih rendah darinya, dan energi spiritualmu jauh lebih lemah. Penatua Kijing mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia mencoba menangkap Qin Lai. Tepat saat dia hendak melakukan gerakannya, Guo Yan Zheng terbatuk pelan dan mengulurkan tangan untuk menekan bahunya. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Jangan. Wajah Kijing penuh dengan keheranan, dan dia segera berteriak dengan suara rendah. Kenapa? Guo Yan Zheng tersenyum kecut dan diam-diam mengirim pesan. Dia berasal dari Sue Sazong dan mengolah seni roh darah murni. Kedua penguasa pulau itu sangat menyadari hal ini. Ekspresi Kijing sedikit berubah. Sama seperti Guo Yan Zheng, dia berasal dari benua bencana surgawi dan diundang untuk bergabung dengan Pulau Matahari Emas oleh keluarga Xing. Yang paling penting, baik keluarganya maupun keluarga Guo Yan Zheng merupakan pengikut Sue Sazong. Keduanya telah menerima kebaikan dan perhatian Sue Sazong, jadi mereka memiliki perasaan khusus terhadap Sue Sazong. Mereka masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap Sue Sazong, yang membuat mereka tidak berani menyerang murid Sue Sazong secara gegabuh. Bahkan penguasa pulau pun tahu, kata Kijing dengan sungguh-sungguh. Guo Yan Zheng mengangguk. Kijing berpikir sejenak, lalu mendonga menatap Qin Lai. Dia berkata, apa yang kamu inginkan? Pembicaraannya dengan Guo Yan Zheng sangat tenang. Guo Yan Zheng bahkan telah memberitahunya tentang identitas Qin Lai sebagai Sue Sazong. Oleh karena itu, anggota keluarga Xing tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam pandangan mereka, Kijing hendak menyerang, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Mereka pun bingung. Sekarang Kijing tampaknya telah menyerah dan bertanya apa yang ingin dilakukan Qin Lai, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Para penegak hukum, apa yang kalian lakukan? Xing Yao tahu bahwa dia bukan tandingan Qin Lai, jadi dia berharap Guo Yan Zheng dan Kijing akan membunuh Qin Lai. Tepat saat para penegak hukum hendak menyerang, mereka tiba-tiba berhenti. Karena tidak puas, dia berteriak, kalian sudah tahu bahwa orang ini bukan anggota keluarga Xing. Apa yang kalian tunggu? Bunuh dia. Banyak anggota keluarga Xing berteriak. Xing Seng Nan jatuh ke tanah. Pandangannya kosong dan ekspresinya sangat menyakitkan. Sepertinya dia telah terjerumus ke dalam kenangan yang menyedihkan dan tidak bisa keluar darinya. Dialah yang bisa memberi perintah di sini. Dalam kondisinya saat ini, Xing Yao hampir tidak bisa menjadi setengah pemimpin. Sayangnya, setelah mengetahui identitas Qin Lai sebagai Sue Sazong, baik Guo Yan Zheng maupun Kijing tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh Qin Lai, jadi mereka tidak berani menyerang. Hal ini membuatnya makin marah. Qin Lai tidak melihat siapapun kecuali Xing Seng Nan. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan nada penuh arti, tunggu sebentar. Hari ini, aku akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada kakak. Kemudian, dia tidak lagi peduli dengan anggota keluarga Xing. Dia mengemudikan kereta perang kristal itu kembali. Dia meninggalkan sekelompok anggota klan keluarga Xing yang dengan keras mengumpat dan berteriak bahwa mereka pasti akan membunuhnya. Qin Lai segera kembali ke Phoenix Api. Adik kecil, kau pergi untuk memprovokasi anggota keluarga Xing lagi. Ketika Siang Si melihat Qin Lai, dia tertawa keras. Sudut mulutnya terbuka seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Semua orang dapat melihat bahwa Siang Si sedikit bersemangat hari ini. Men, aku akan pergi bermain dengan mereka. Qin Lai berkata dengan santai. Heh, akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Adik kecil, kamu hanya perlu menunggu dan melihat. Siang Si mengedipkan mata. Qin Lai mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Dia berkata, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Haha, kamu pasti tidak akan kecewa. Siang Si menepuk bahu Qin Lai dan berkata dengan gagah berani, setelah hari ini, aku akan mengatur agar kamu menikmati wanita-wanita tercantuk di Pulau Matahari Emas. Selama kamu menyukai seseorang di Pulau Matahari Emas, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Haha. Qin Lai tersenyum tetapi tidak berbicara. Xing Yao, bagaimana dengan jalan itu? Hati Siang Si bergetar. Sambil memamerkan giginya, dia terkekeh. Cara jalan itu menatapku beberapa tahun terakhir ini selalu membuatku merasa tidak nyaman. Hehe, aku bisa melihat bahwa dia juga tidak pernah bersikap ramah padamu. Namun, dia tidak akan bisa bersikap seperti itu lama-lama. Hari ini, aku akan membuatnya berlutut di hadapanmu dan melayanimu dengan sepenuh hatinya. Oh, Qin Lai mengangkat alisnya dan menatap Qin Lai dengan curiga. Lihat saja dan saksikan. Siang Si tertawa keras. Lalu dia melolong melengking dan mengendarai kereta perang kristal ke tengah lima kapal. Bobo Zhe, Su Changsheng, dan Su Jiadong juga meraung saat mereka mengendarai kereta perang kristal mereka ke arah lima kapal. Tidak lama setelah keempat orang itu berteriak, kereta perang kristal terbang dari banyak pulau di kepulauan matahari terbenam. Kereta perang itu seperti segerombolan lalat dan belalang yang terbang dari segala arah. Qin Lai melihat dan menemukan kereta perang kristal dengan berbagai warna dan ukuran. Jumlahnya mungkin hampir seratus. Setiap kereta perang kristal memiliki tiga hingga lima orang, dan beberapa memiliki selusin orang. Secara total, ada sekitar lima ratus praktisi bela diri di alam pemenuhan, alam netterpasej, dan alam manifestasi. Kereta perang kristal datang dari segala arah dan perlahan-lahan mengepung kelima kapal dan flowing gold fire phoenix yang ditumpangi saudara-saudara keluarga Sing. Kereta perang kristal milik Siang Si dan keempat pengawalnya melesat di udara seperti empat aliran air di depan armada kereta perang. Sing Yu Miao dan Siang Si tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ekspresi semua anggota keluarga Sing berubah. Bahkan orang yang paling lambat pun tahu apa arti tindakan Siang Si dan yang lainnya. Dari lima kapal, tiga di antaranya dikendalikan oleh Siang Si dan yang lainnya. Hanya dua kapal dan satu flowing gold fire phoenix yang sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Sing. Sing Yao, Sing Wu, Guo Yan Zheng, Qi Jing, dan semua anggota keluarga Sing ketakutan dan cemas. Bahkan Sing Seng Nan, yang tidak dapat menahan rangsangan, harus memaksa dirinya untuk tenang. Apa yang Siang Si coba lakukan? Dia gemetar dan memaksakan diri keluar dari kondisinya yang menyakitkan dengan tekad yang kuat. Dia berdiri dan menatap langit dengan marah. Di langit, hampir seratus kereta perang kristal terbagi menjadi empat banjir dan mengelilingi dua kapal dan flowing gold fire phoenix. Tawa liar Siang Si dan tawa kasar Bobize bergema di langit dan menyebabkan kepulauan matahari terbenam bergemuruh. Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan, aku akan membalas dendam untuk anakku hari ini. Aku akan membantai setiap anggota keluarga Sing dan menggunakan darah kalian untuk menghapus penghinaan yang telah kalian timpakan pada anakku. Bobize mengeluarkan lolongan aneh yang menusuk telinga. Di flowing gold fire phoenix, wajah Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan sekelam air. Kakak, sekarang kau sudah tahu maksud mereka. Sing Yu Yuan menghela nafas. Ekspresi Sing Yu Miao tenang. Dia menganggup dan berkata, aku tidak menyangka mereka akan membenciku sedalam ini. Banyak dendam yang tidak dapat diselesaikan. Misalnya, antara kami dan tiga keluarga. Sing Yu Yuan tersenyum pahit dan berkata, hanya darah, kematian satu pihak, dan kehancuran total pihak lain yang dapat melepaskan ikatan ini. 587. Sementara Sing Yu Yuan membimbing kakak laki-lakinya, Tawal Yer Siang Si dan Bobize bergema di setiap sudut kepulauan matahari terbenam. Di bawah tatapan orang-orang di laut, kedua saudara keluarga Sing tidak menaiki kereta perang kristal. Mereka terbang keluar dari flowing gold fire phoenix dan memasuki pandangan semua orang. Sing Yu Miao mengenakan baju zira emas. Baju zira itu ditenun dari sejenis logam ringan. Baju zira itu bersinar terang, permukaannya seperti cairan emas yang mengalir bersama cahaya energi. Sekilas, Sing Yu Miao tampak seperti dewa perang emas. Ia terbang di udara dari medan perang kuno dengan aura yang mencengangkan. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya keemasan menyebar dengan dirinya sebagai pusatnya. Lingkaran cahaya itu menciptakan ketajaman yang tak tertandingi yang mengintimidasi sekelilingnya. Sing Yu Yuan mengenakan baju zira perak yang berkilau. Baju zirahnya diukir dengan pola matahari, bulan, bintang, dan burung pipit roh. Hal itu membuatnya tampak berwibawa, elegan, dan terpelajar. Kedua bersaudara itu memamerkan kultivasi mereka di tahap akhir alam fragmentasi. Mereka melayang di udara bersama-sama, memberikan rasa percaya diri kepada anggota keluarga Sing dan bawahan mereka. Banyak anggota keluarga Sing yang sebelumnya panik dan para praktisi bela diri yang tunduk kepada mereka, berangsur-angsur menjadi tenang ketika melihat ekspresi tenang dan tak tergoyahkan dari kedua bersaudara itu. Mereka percaya pada Siang Si sudah lelah hidup. Setelah Sing Yao tenang, dia tidak terkejut tetapi malah senang. Dia berkata, dengan kultivasi ayahku, dia bisa membunuh keempat penegak hukum itu sendirian. Orang-orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Tidak sesederhana itu, Guo Yan Zheng menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius. Siang Si mungkin memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi dia tidak bodoh. Dia pasti punya alasan untuk bersikap sombong. Dia juga punya bobi Z di belakangnya. Orang ini penuh dengan tipu daya jahat. Dia tidak akan pernah bertarung dalam pertarungan yang tidak diayakini. Qi Jing juga berkata, mereka tahu situasinya tidak sesederhana yang dipikirkan Sing Yao. Anggota keluarga Sing, mereka menatap ke langit. Mereka menyaksikan keempat penegak, yang dipimpin Siang Si, mengemudikan kereta perang kristal dan perlahan mendekati Sing Yu Miao dan Sing Yao. Qin Lai, Du Xiang Yang, dan yang lainnya juga keluar dari bangunan kayu dan menonton dari jauh. Siang Si pasti punya kartu truth lain. Kalau tidak, dengan kultivasinya, dia akan mencari kematian jika bertarung dengan saudara-saudara dari keluarga Sing. Sue Mo Yan berkata lembut. Matanya jernih dan cemerlang. Sesekali ia memandang pulau-pulau di sekitarnya, mencari kemungkinan tempat persembunyian, dan mencoba merasakan dengan jiwanya. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Du Xiang Yang sangat bersemangat. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Luo Chen mengutarakan posisinya. Berhentilah mencari. Itu di bawah laut. Qin Lai tiba-tiba berkata. Tatapan semua orang segera terpusat padanya, menampakkan ekspresi bertanya-tanya. Delapan mayat dewa juga berada di bawah laut. Mereka berada sekitar dua ribu meter di bawah laut. Kartu Truf Siang Si berada sekitar seribu meter di atas delapan mayat dewa. Qin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Anda bisa merasakan sedikit kejutan Si Ye Jing Suan. Dengan kultifasiku, tentu saja mustahil bagiku untuk mendeteksinya. Itulah mayat abadi. Mayat abadi memiliki hubungan yang halus dengan saya. Qin Lai menjelaskan. Saat dia menyembunyikan delapan mayat dewa di kedalaman kepulauan matahari terbenam. Dia telah menemukan adanya fluktuasi kehidupan yang kuat dan nyata di kedalaman laut di bawah kepulauan Setting Sun Islands. Delapan mayat dewa itu belum mati sepenuhnya. Beberapa jiwa mereka yang tersisa masih ada. Delapan mayat dewa ini memiliki kultifasi yang mengerikan saat mereka masih hidup. Hanya dengan sebagian dari jiwa mereka yang tersisa, mereka dapat menerangi orang-orang yang bersembunyi seperti delapan lampu terang. Dan orang-orang itu, karena perbedaan besar dalam kultifasi mereka dan karena delapan mayat dewa berada lebih dalam di laut, tidak mengetahui apapun. Sue Moyan buru-buru bertanya ada berapa orang di sana dan apa tingkat kultifasi mereka. Dia masih sangat peduli dengan keluarga Sing dan ingin menarik keluarga Sing ke Sue Sasong. Tentu saja, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada keluarga Sing. Tidak realistis untuk menyelidiki mereka semua, tetapi seharusnya ada banyak dari mereka. Beberapa orang mereka seharusnya tidak lebih lemah dari saudara-saudara keluarga Sing. Kata Qin Lai. Begitu dia mengatakan ini, wajah cantik Sue Moyan menjadi muram. Dia menghela nafas dan berkata, keluarga Sing dalam masalah besar kali ini. Qin Lai berkata dengan berat, tanpa masalah besar, tanpa jebakan maut yang dibuat oleh Siang Si dan yang lainnya, bagaimana kita bisa menarik keluarga Sing ke pihak kita. Maksudmu mata Sue Moyan menjadi cerah dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Kau ingin ikut campur dalam urusan orang lain lagi. Si Ye Jing Suan sedikit melengkungkan bibirnya. Bahkan jika itu demi Sing Seng Nan, aku tidak akan hanya duduk dan menonton. Aku tidak bisa melihat semua anggota keluarga Sing mati. Nada bicara Qin Lai tenang. Mata Song Ting Yu dan dua gadis lainnya berbinar. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menilai ulang dirinya. Seleramu benar-benar. Sebelum Du Siang Yang menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba bereaksi dan terdiam. Dia tahu bahwa Qin Lai membantu Sing Seng Nan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Wanita itu sama sekali tidak cantik. Sing Seng Nan adalah mimpi buruk bagi pria. Du Siang Yang berpikir dalam-dalam dan segera mengerti. Itu hanya karena Sing Seng Nan memperlakukannya dengan tulus seperti adik laki-laki. Itu saja. Ketika dia melihat Qin Lai lagi, Du Siang Yang tidak bisa menahan diri untuk menganggup diam-diam. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Kakak Siang, kenapa, kenapa kamu bersikap seperti ini? Sing Yu Miao menghela nafas. Ekspresinya sedikit kesepian. Aku benar-benar merindukan masa lalu. Dulu, kami bertiga dikejar-kejar oleh tiga keluarga besar. Saat kami tidak punya tempat tujuan, kami mengandalkan Kakak Siang. Kakak Siang menyembunyikan kami di Pulau Matahari Emas dan memberi kami tempat tinggal. Saat itu, berkat perhatian Kakak Siang, kami bertiga berhasil membangun diri di Pulau Matahari Emas. Kami berjuang demi Pulau Matahari Emas dan melawan semua kekuatan. Dengan usaha gabungan kita, Pulau Matahari Emas tidak hanya terbebas dari belenggu keluarga Pan, tetapi juga menjadi kekuatan peringkat tembaga dan bertempur melawan pasukan di sekitarnya. Kakak Siang adalah orang yang berkarakter mulia dan berintegritas tinggi. Dia bersikeras melepaskan jabatan kepala pulau agar kita bisa menguasai Pulau Goldsun. Sing Yu Miao mengenang masa lalu sambil berbicara. Pada akhirnya, dia berkata, saya selalu berterima kasih kepada Kakak Siang. Saya tidak pernah menyangka suatu hari Anda akan melakukan hal seperti ini. Dia menatap Siang Si dengan dalam dan berkata, Kakak Siang, jika kamu benar-benar menginginkan posisi penguasa Pulau Matahari Emas, kamu dapat mengatakannya. Aku, Sing Yu Miao, bersedia melepaskannya. Kakak Sing Yu Yuan berteriak, apakah kamu gila? Kakak Sing Seng Nan juga berteriak dari bawah. Berhentilah berpura-pura, teriak Siang Si. Semua orang memandang Siang Si. Jika kau benar-benar mengingat kebaikanku, kau pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa kau menunggu sampai sekarang? Siang Si mendengus dingin. Lalu dia berkata, benar sekali. Bakatku tidak sebaik kalian berdua. Saya akui bakat saya tidak sebaik bakat Anda. Ketika Pulau Matahari Emas berada di tanganku, pulau itu hanyalah pasukan tingkat besi hitam dan dikendalikan oleh keluarga Pan. Pulau Matahari Emas hanya memiliki apa yang dimilikinya saat ini karena kamu dan adikmu. Aku tahu bahwa kamu telah memberikan kontribusi yang besar, dan aku tahu bahwa kamu layak menduduki posisi penguasa pulau. Lalu mengapa kamu mencibir Sing Yu Yuan? Namun, aku membangun Pulau Matahari Emas dengan tanganku sendiri. Aku, Su Tua. Ji Adong juga menunjuk Su Chang Sheng dan Su Ji Adong. Siang Si berteriak, kami bersaudara berjuang sampai mati untuk menaklukkan Pulau Matahari Emas. Kami adalah alasan mengapa Pulau Matahari Emas berada di tempatnya saat ini. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti mengapa Pulau Matahari Emas tiba-tiba menjadi milik keluarga Sing. Kataku, aku bisa melepaskannya. Sing Yu Miao berkata dengan serius. Kau takkan bisa. Kau takkan bisa melepaskannya. Kau tak bisa. Aku tahu kau. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Siang Si menggelengkan kepalanya. Sing Yu Miao mengerutkan kening. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Paling-paling, dia bisa membawa keluarga Sing dan bawahannya dan meninggalkan Pulau Matahari Emas. Jika dia melakukan itu, dia akan tetap merebut Pulau Goldsun, rakyatnya sendiri, dan para elit sejati. Dia akan meninggalkan Siang Si dan yang lainnya dengan Pulau Matahari Emas yang belum lengkap, kekuatan yang telah jatuh ke peringkat besi hitam. Aku tahu kau ingin kembali ke benua bencana surgawi. Kau ingin membunuh semua orang di tiga keluarga. Kau ingin membalas dendam atas keluarga Sing seribu tahun yang lalu. Siang Si mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun ini, Anda telah menghabiskan banyak energi untuk mengatur orang-orang pergi ke benua bencana surgawi dan membuat persiapan. Saya tahu apa yang ingin Anda lakukan. Sing Yu Miao memiliki ekspresi gelap dan tidak menjelaskan. Karena apa yang dikatakan Siang Si adalah kebenaran. Aku ingin memberontak terhadapmu hari ini, bukan semata-mata karena aku terprovokasi atau karena diriku sendiri. Aku melakukan ini demi Pulau Matahari Emas. Aku ingin Pulau Matahari Emas tetap bertahan. Suara Siang Si semakin keras. Menggunakan Pulau Matahari Emas untuk melawan tiga keluarga benua bencana surgawi itu seperti melempar telur ke batu. Tidak ada peluang untuk berhasil. Keegoisanmu, kebencianmu, hanya akan membawa Pulau Matahari Emas ke liang lahat bersamamu. Itu akan menghancurkan Pulau Matahari Emas yang telah dibangun oleh saudara-saudara tua kita. Aku memberontak terhadapmu karena kau telah dibutakan oleh kebencian. Kau hanya ingin membalas dendam dan kembali ke benua bencana surgawi. Aku memberontak terhadapmu karena tindakanmu bukan lagi untuk Pulau Goldsoon, tetapi untuk keegoisanmu dan keluarga Sing. Aku memberontak terhadapmu karena kau membawa Goldsoon Island ke Jalan Buntu. Siang Si berkata dengan kuat. Semua praktisi bela diri yang mengikuti Siang Si, Su Chang Sheng, Su Ji Adong, dan bahkan lebih banyak lagi pejabat lama Pulau Matahari Emas merasakan jantung mereka berdebar kencang dan dada mereka membusung. Di sisi lain, keluarga Sing, Guo Yan Zheng, dan Qi Jing tiba-tiba terdiam. Guo Yan Zheng, Qi Jing, dan para elit lainnya yang mempercayai keluarga Sing sebagian besar berasal dari benua bencana surgawi. Mereka semua telah disakiti oleh tiga keluarga besar. Alasan Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan mencari mereka dan merekrut mereka ke Pulau Matahari Emas sudah jelas. Siang Si benar. Sejak Sing Yu Miao melangkahkan kaki ke Pulau Matahari Emas dan bertempur demi Pulau Matahari Emas, ia terlintas dalam benaknya untuk menggunakan kekuatan Pulau Matahari Emas untuk kembali ke benua bencana surgawi. Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan tampak muram setelah mendengar perkataan Siang Si. Mereka terdiam. Merupakan mimpi yang mustahil bagi pasukan peringkat tembaga untuk melawan tiga pasukan peringkat perak yang hebat. Sing Yu Miao, kau gila. Teriak Su Chang Sheng juga. Kami tidak ingin mati bersamamu. Su Jiadong juga mengungkapkan pendapatnya. Ini adalah salah satu alasan utama mereka bersikeras bekerja sama dengan Siang Si untuk memberontak terhadap keluarga Sing dan merebut kekuasaan Pulau Matahari Emas. Selama bertahun-tahun, saudara-saudara keluarga Sing Diam Diam telah mengirim orang kembali ke benua bencana surgawi untuk membunuh para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar. Mereka telah lama menarik perhatian tiga keluarga besar. Di mata mereka, saudara-saudara keluarga Sing itu gila. Kali ini, alasan Siang Si bersikeras bertindak adalah karena orang-orang dari tiga keluarga besar telah menyelidiki tindakan saudara-saudara keluarga Sing dan secara pribadi menemukan Siang Si. Mereka bisa diam-diam membantu Siang Si menghancurkan saudara-saudara keluarga Sing dan memanfaatkan pertikaian internal Pulau Matahari Emas untuk mengakhiri keluarga Sing. Ini akan mencegah mereka bertarung sampai mati dengan sekte iblis ilusi. Jika tidak, dia harus menghancurkan Pulau Matahari Emas dan keluarga Sing meskipun dia harus mengambil risiko berselisih dengan mereka. Siang Si tidak punya banyak pilihan. Dia tidak mau. Ini karena dia memahami Sing Yu Miao. Dia tahu bahwa begitu Sing Yu Miao mengambil keputusan, tidak mungkin untuk mengubahnya. Jika Sing Yu Miao tidak mati, dia akan tetap bertarung sampai mati dengan tiga keluarga besar. Dia akan membawa Pulau Matahari Emas ke jalan buntu. Oleh karena itu, Sing Yu Miao harus mati. 588 Apakah Siang Si mengatakan yang sebenarnya? Di sisi burung Phoenix Api, Du Siang Yang menyentuh sudut mulutnya dan memandang Siang Si yang sombong dari jauh dengan ekspresi terkejut. Dia menemukan bahwa dia harus mengevaluasi ulang Siang Si. Dia bukan satu-satunya. Bahkan wajah Kin Lai dipenuhi dengan keterkejutan, alisnya berkerut. Di matanya, Siang Si keras kepala, sombong, ambisius, dan tidak berguna. Dia hampir tidak bisa melihat sisi baiknya. Namun, setelah penjelasan ini, kesannya terhadap Siang Si jelas telah berubah sampai batas tertentu. Kalau perkataan Siang Si benar, dan kalau Sing Yu Miao memang benar-benar berencana untuk berhadapan dengan tiga keluarga besar, secara bertahap meminjam sumber daya Pulau Matahari Emas untuk mengambil tindakan selangkah demi selangkah, dan bahkan mengirim orang untuk membunuh anggota klan tiga keluarga besar beberapa kali. Maka Sing Yu Miao benar-benar agak terlalu tidak sabaran. Pulau Matahari Emas hanyalah pasukan peringkat tembaga. Jika keluarga Siahu, keluarga Su, atau keluarga Lin memperlakukan Pulau Matahari Emas sebagai target untuk disingkirkan, Pulau Matahari Emas akan segera menemui ajalnya. Sing Yu Miao terus-menerus memprovokasi mereka terlebih dahulu. Bahkan Sekte Iblis Ilusi mungkin tidak dapat melindungi Pulau Matahari Emas. Dari sudut pandang ini, tindakan Sing Yu Miao patut dipertanyakan. Tindakannya sangat merugikan Pulau Matahari Emas. Jika niat Siang Si adalah untuk Pulau Matahari Emas, bertahan hidup, dan menghentikan kegilaan Sing Yu Miao, maka dia tidak dapat disalahkan karena memberontak. Qin Lai tampak berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, ini semakin menarik. Ini semakin menarik. Bahkan minat Luo Chen pun terusik. Kepala penegak hukum, mengapa kau banyak bicara dengan saudara-saudara keluarga Sing? Bo Bize di antara para pemberontak menjadi tidak sabar terlebih dahulu. Dia berkata dengan kasar, keluarga Sing harus disingkirkan. Kalau tidak, keluarga Sing akan membunuh kita semua. Bukannya kamu tidak tahu temperamen dan kekejaman saudara-saudara keluarga Sing. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan bertobat? Apakah mereka akan berhenti begitu saja? Setelah berhenti sejenak, Bo Boze melanjutkan, lagi pula, tidak ada cara bagiku untuk berhenti sekarang. Dia melirik ke laut di bawahnya. Dia tahu betul bahwa para ahli dari pengadilan Laut Surgawi dan Hei Yun bersembunyi di bawah laut. Selama Siang Si memberi perintah, mereka akan segera keluar. Selain itu, para ahli dari tiga klan utama juga harus berada di dekatnya, mengamati secara diam-diam. Dalam situasi seperti itu, Siang Si harus mengambil tindakan dan melenyapkan semua anggota keluarga Sing. Saya penasaran. Dari mana asalmu, Bo Bize? Ekspresi Sing Yumiau tampak muram. Kamu bukan anggota lama Pulau Matahari Emas. Kamu bergabung dengan Pulau Matahari Emas 15 tahun yang lalu dan mendapatkan kepercayaan dari kakak Siang. Sejak kau datang ke sini, sejak kau bergabung dengan Pulau Matahari Emas, kau telah menebar perselisihan. Putramu, mencoba melakukan sesuatu pada Yaor. Dia ingin memperkosa Yaor. Ku rasa aku sudah cukup berbelas kasih dengan hanya melumpuhkan kejantanannya alih-alih membunuhnya. Setelah itu, aku bahkan mengurung Yaor untuk waktu yang lama. Apakah kamu masih belum puas? Bagaimana saya bisa merasa puas? Bo Bize menjerit seperti ular berbisa yang ekornya diinjak. Matanya penuh kebencian, dia melotot ke arah Sing Yumiau dan berkata, Putrimu Jalang. Dia merayu anakku dengan sengaja, membuatnya kehilangan kendali. Lalu dia mencari alasan untuk menghancurkan anakku. Bagaimana saya bisa merasa puas? Jika aku tidak membunuh semua anggota keluarga Sing dan membuat si Jalang Sing Yau berlutut di depan anakku dan memohon belas kasihan, aku tidak akan puas. Kamu Jalang. Seluruh keluargamu terdiri dari wanita Jalang. Teriak Sing Yau histeris dari bawah. Sing Yumiau dan Sing Yuyuan akhirnya tidak dapat menahan kutukan kejam Bo Bize lebih lama lagi. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tombak emas melesat dari lengan baju Sing Yumiau. Ujung tombak itu terbakar dengan api emas. Seperti seekor naga jahat yang keluar dari jurang, tombak itu menusup dengan ganas ke arah Bo Bize. Wus-wus. Gumpalan api emas beterbangan dari tombak itu. Seolah-olah seekor naga banjir emas terbungkus dalam lautan api emas. Auranya sangat mengejutkan. Ekspresi Bo Bize berubah drastis. Dia bergegas mendekati Siang Si, meminta bantuan dari Siang Si. Dia dan Siang Si sama-sama berada di tahap awal alam fragmentasi. Jika mereka berdua bekerja sama, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menghadapi Sing Yumiau, yang berada di tahap akhir alam fragmentasi. Selama mereka bisa menunda bahkan untuk sesaat, Siang Si akan memberi perintah dan bala bantuan yang bersembunyi di sekitarnya akan menyerang. Saudara-saudara keluarga Sing pasti akan menemui ajal mereka. Datanglah padaku, teriak Siang Si. Sebuah kuali perunggu raksasa muncul di depan dadanya. Kuali itu memiliki tiga kaki dan tingginya lima meter. Permukaan kuali itu diukir dengan ular piton raksasa yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Mulut kuali itu diliputi asap warna-warni seolah-olah mengandung racun yang mematikan. Ziz ziz ziz. Garis-garis cahaya biru berenang di permukaan kuali bagaikan kilat. Ular-ular piton raksasa yang terukir di permukaan kuali mengeluarkan teriakan-teriakan aneh pada saat yang sama, seolah-olah mereka hidup kembali. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang dahsyat dan dahsyat meletus dari kuali. Kuali raksasa berkaki tiga itu bergemuruh dan menghantam tombak emas Sing Yumiau. Bobize diam-diam menghela napas lega. dengan kuali raksasa berkaki tiga untuk bertarung melawan Sing Yumiau. Sesuatu yang aneh terjadi. Kuali raksasa berkaki tiga, yang seharusnya melewatinya dan menabrak Sing Yumiau, tiba-tiba berubah arah. Tepat saat hendak mencapainya, kuali itu tiba-tiba menabrak tubuhnya. Karena terkejut, tulang-tulang Bobize terus-menerus berderak, dan wajah serta mulutnya berlumuran darah. Puff! Tombak emas itu menusuk ke depan dan membuka lubang besar di perut Bobize. Siang si, Bobize mengeluarkan lolongan mengerikan dan menoleh untuk menatap tajam ke arah kepala penegah hukum. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Astaga, apa yang terjadi? Du Siang yang juga berteriak. Kin Lai tiba-tiba menggigil dan membeku. Orang-orang yang telah melarikan diri dari makam dewa juga tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba itu. Mata mereka dipenuhi tanda tanya. Mungkinkah saudara-saudara keluarga Sing bekerja sama dengan Siang Si untuk membunuh Bobize dengan sengaja. Untuk menghadapi orang-orang di bawah laut itu, mata Sue Moyan berbinar. Sangat mungkin, Song Ting Yu juga menjadi bersemangat. Aku tidak menyangka situasinya akan berubah lagi. Pertunjukan hari ini semakin menarik. Anggota keluarga Sing, termasuk Guo Yan Zheng dan Qi Jing, juga menatap kosong ke langit. Apakah itu kakak dan yang lainnya? Sing Seng Nan juga memiliki pemikiran yang sama dengan Sue Moyan. Dia juga berpikir bahwa Siang Si dan Sing Yu Miao memiliki pemahaman diam-diam. Namun, ketika mereka melihat Sing Yu Miao lagi, mereka langsung tahu bahwa bukan itu masalahnya. Hal ini karena wajah Sing Yu Miao dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Kakak Siang, apa yang sedang kamu lakukan? Dia menoleh ke arah Sing Yu Yuan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan ragu-ragu, kamu dan kakak Siang memiliki pemahaman diam-diam. Sing Yu Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika kita benar-benar memiliki pemahaman diam-diam, mengapa aku harus menyembunyikannya darimu? Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bobby Z adalah anggota keluarga Pan. Aku sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Sejak dia memasuki pulau Goldsun, dia telah menebar perselisihan dan menghasutku untuk menyerangmu. Kebenciannya padamu sedalam lautan, dan dia ingin membunuh setiap anggota keluarga Sing. Selama bertahun-tahun, kita telah berperang melawan keluarga Pan, dan banyak saudara kita telah meninggal. Bobby Z diam-diam membocorkan informasi itu. Siang Si mendengus dan berkata, aku membantumu membunuhnya bukan karena aku ingin berubah pikiran, tetapi karena dia pantas mati. Aku membunuhnya untuk membalas dendam atas kematian saudara-saudaraku dan menyingkirkan ancaman di masa depan untuk diriku sendiri. Siang Si menatap Sing Yao, ada sedikit kelembutan di matanya. Dia berkata, saat itu, aku membela Bobby Z dan memaksa ayahmu untuk mengurungmu selama setengah tahun. Itu, demi kebaikanmu sendiri. Sing Yao tertegun cukup lama. Lalu tiba-tiba dia berkata pelan, terima kasih, Paman Siang. Kau tidak memanggilku seperti itu selama bertahun-tahun. Siang Si menghelah nafas dan berkata, aku rasa aku tidak akan mendengarmu memanggilku seperti itu lagi di masa depan karena aku tetap akan membunuh ayahmu, Paman Keduamu, dan Bibimu. Kin Lai menatap Siang Si, sebuah pikiran muncul dalam benaknya, orang macam apa dia sebenarnya. Pada saat ini, dia sudah menduga bahwa janji Siang Si untuk menangkap Sing Yao hidup-hidup dan melayaninya dengan baik mungkin hanya cara Siang Si untuk membingungkan Bobby Z. Ketika Siang Si menatap Sing Yao, ada sedikit rasa sayang di matanya. Meskipun sangat tersembunyi, Kin Lai percaya bahwa Siang Si tidak akan pernah membunuh Sing Yao. Dia semakin menemukan bahwa Siang Si, pria yang mendirikan Pulau Matahari Emas, menerima keluarga Sing, dan bersedia melepaskan jabatannya di saat kritis, memiliki karisma yang unik. Dia perlahan-lahan mengerti mengapa Su Changsheng, Su Jiadong, dan begitu banyak pejabat lama Pulau Matahari Emas sangat mempercayai Siang Si, dan mengapa mereka akan menemani Siang Si di jalan pemberontakan. Siang Si, memiliki kemampuan meyakinkan orang. Kakak Siang, aku, Sing Yu Miao memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia ingin terus membuju Siang Si untuk kembali. Namun, pada saat ini, dia melihat ke laut dan berteriak, keluar. Baru kemudian dia menatap Sing Yu Miao. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku berbeda dari Bobo Se. Aku tidak melakukan ini murni karena kebencian atau keinginan egois. Aku juga tidak mencoba untuk memusnahkan keluarga Sing. Aku berjanji pada orang lain dan meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya menginginkan nyawa kalian bertiga. Ada pun anggota keluarga Sing dan Yao Yao lainnya. Aku akan membiarkan mereka meninggalkan Pulau Matahari Emas setelah ini. Kau benar-benar sok tahu, Siang Si. Jika kau benar-benar membiarkan orang-orang dari klan Sing itu pergi, lebih banyak saudara Sing akan muncul dalam seratus tahun. Mereka tidak akan berterima kasih padamu, mereka hanya akan membunuhmu. Sebuah suara menyeramkan terdengar dari salah satu orang di bawah laut. Siang Si, kau benar-benar sok tahu. Ketika semua orang melihatnya, dia telah melayang keluar dari laut dan terbang menuju langit. Orang ini mengenakan jubah abu-abu panjang yang disulam dengan awan hitam. Kulitnya gelap dan matanya menakutkan. Tuan Istana Awan Hitam Zeng Si He. Banyak anggota keluarga Sing dan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas berteriak kaget. Di bawah laut, perahu layar berbentuk seperti daun willow perlahan-lahan mengapung. Banyak praktisi bela diri berpakaian seperti Zeng Si He berdiri di atasnya. Mereka semua adalah praktisi bela diri dari awan hitam. Jika kamu tidak mencabut akarnya, akar itu akan tumbuh lagi bersama angin musim semi. Siang tua, jangan bilang kamu tidak mengerti maksudnya. Orang lain muncul dari laut. Orang ini berdiri di atas ombak dan pakaiannya ditutupi oleh lapisan ombak. Dia tinggi dan berpenampilan kasar. Dia adalah master pavilion-pavilion laut surgawi, Jiang Hao. Setelah dia keluar dari laut, para praktisi bela diri dari pavilion laut surgawi juga muncul. 589. Kepala Istana Istana Awan Hitam, Zeng Si He, dan Kepala Pavilion-Pavilion Laut Surgawi, Jiang Hao, perlahan terbang ke langit dari laut dalam. Pada saat yang sama, mayat Bobi Zhe, yang kehilangan dukungan energi roh, jatuh tak berdaya ke laut dalam dan menciptakan cipratan kecil di permukaan. Ekspresi Zeng Si He, Jiang Hao, dan Xing Yu Yuan tampak muram saat mereka berkata dengan dingin, Siang Si, kebenar-benar berkolusi dengan Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Apakah sudah memikirkan bagaimana Sekte Iblis Ilusi akan menghukumu jika mereka mengetahui hal ini? Setelah Zeng Si He dan Jiang Hao muncul dari laut, ekspresi Xing Yu Miao gelap dan dia tiba-tiba terdiam. Dia tahu bahwa Menurut kesepakatan kita, selama saudara laki-laki dan perempuan keluarga Xing masih hidup, aku akan mengurus sisanya. Siang Si melotot ke arah dua orang yang berbicara. Tentu saja kami tidak memiliki masalah dengan hal itu. Ekspresi Zeng Si He tampak santai saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, konflik kita dengan saudara-saudara Xing hanyalah konflik kepentingan. Tidak ada permusuhan pribadi antara kita dan saudara-saudara Xing, dan kita tidak harus membunuh mereka semua. Dia menunduk dan berkata penuh arti, kami tidak berani menjamin bahwa orang lain tidak akan begitu murah hati. Jiang Hao juga melihat ke bawah. Siang Si juga mengerutkan kening. Seorang lelaki tua kurus berusia lima puluhan atau enam puluhan dengan rambut panjang beruban dan putih tiba-tiba muncul di atas perahu terbang berbahan daun willow. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Siang Si, dia berkata dengan suara serak dan datar, keturunan langsung keluarga Xing harus dimusnahkan sepenuhnya. Keturunan langsung dan keturunan sampingan dapat dibiarkan hidup, tetapi kultivasi mereka juga harus dilumpuhkan sehingga mereka tidak akan pernah bisa mengolah jalan bela diri selama sisa hidup mereka. Xiao Hou Seng Ketika saudara Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan melihat orang ini muncul, mata mereka memerah. Mereka tampaknya menjadi gila. Di atas kapal, Xing Seng Nan memandang orang ini. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya bersinar dengan kebencian yang mendalam. Saat itu, aku hanya membunuh adik Bung Sumu. Aku tidak membunuh kalian bertiga sekaligus. Itu adalah kesalahan terbesar yang kubuat. Ekspresi Xiao Hou Seng dingin saat dia berkata, saya datang ke sini secara pribadi hari ini untuk menebus kesalahan yang saya buat. Empat puluh tahun yang lalu, Xiao Hseng bertugas memburu mereka. Dia ingin menghancurkan keturunan keluarga Xing. Pada akhirnya, dia hanya berhasil membunuh yang termuda, sehingga saudara-saudara Xing Yu Miao dapat melarikan diri. Empat puluh tahun yang lalu, saudara kandung keluarga Xing baru berada di tahap awal dan tengah alam meter passage. Dalam sekejap mata, ketiga saudara kandung itu telah memasuki alam fragmentasi. Di antara mereka, Xing Yu Miao bahkan telah mencapai puncak alam penghancur kekosongan dan hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam nirvana. Alam dan kekuatannya sebenarnya telah mencapai level yang sama. Hal ini membuat Xiao Hseng merasa sangat terancam. Selama Xing Yu Miao maju lebih jauh dan melangkah ke alam nirvana, bahkan dia mungkin tidak sebanding dengannya. Itu juga akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Xiao Hseng. Saudaraku, bunuh dia, bunuh dia untukku, teriak Xing Seng nan kesakitan. Saudara Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan. Setelah Xiao Hseng muncul, mata mereka langsung memerah. Tanpa banyak raguan, mereka berdua terbang melintasi langit dan menusuk Xiao Hseng seperti dua pedang tajam. Mereka membenci Xiao Hseng sampai ke tulang. Pada saat ini, Xiao Hseng memandang Xiang Xi, Zheng Zihe, dan Jiang Hao dan mendengus. Apa yang kalian tunggu? Mereka bertiga gemetar, mengeluarkan artefak spiritual mereka, dan meraung. Tiga praktisi bela diri lainnya dari Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi, semuanya di alam pemecah kekosongan, membubung ke angkasa dan menyerbu ke arah saudara-saudara keluarga Xing. Xing Seng Nan, yang seharusnya berada di kapal, juga melesat menuju langit tanpa ragu-ragu. Xiao Hseng melayang di langit sedikit demi sedikit, matanya yang dingin mengamati sekeliling. Dia berkata, selama anggota cabang keluarga Xing bersikap acuh-ta'acuh dan bersedia mengorbankan kultivasi mereka sendiri, mereka bisa hidup. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Kemudian, dia menunjuk Guo Yan Zheng dan Qi Jing dan berkata, Nenek Moyang kalian juga memiliki hubungan dekat dengan Sue Sazong, jadi kalian berdua harus mati juga. Dalam sekejap, langit di atas pulau matahari terbenam dipenuhi dengan kobaran api yang sangat besar dan cahaya dingin yang menyelaukan. Sinar-sinar cahaya energi spiritual melesat keluar. Kekuatan yang melonjak itu bertabrakan bersama-sama, dan suara ledakan terdengar tanpa henti. Xing Yu Miao memegang tombak emas di tangannya. Saat dia mengayunkannya, api emas menyembur keluar dan berkumpul menjadi lautan api emas. Baju zirah emas di tubuhnya bersinar terang. Aura ganas dan energi spiritualnya berkumpul, menerangi sekelilingnya dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Xing Yu Yuan mengeluarkan kipas besi yang terbuat dari besi murni. Saat ia mengalirkan energi spiritualnya, burung-burung spiritual terbang keluar dari kipas itu satu demi satu. Mereka tampak hidup dan nyata, mengepakkan sayap mereka dan mengeluarkan suara-suara panjang. Pusaran air kecil terbentuk di sayap mereka dan menyapu ke arah orang-orang di sekitar mereka. Di langit, Siang Si, Zheng Zihe, Jiang Hao, dan tiga praktisi bela diri alam pemecah kekosongan lainnya mengepung kedua bersaudara itu. Di permukaan kuali perunggu raksasa yang dilepaskan oleh Siang Si, ular piton raksasa meraung dan menyemburkan asap hijau tua. Asap itu melonjak dengan energi dan memiliki kekuatan untuk menggerogoti daging dan darah. Zheng Zihe dari istana awan hitam tertawa terbahak-bahak. Spanduk raksasa yang hitam seperti tinta tampak seperti awan hitam yang bergulung-gulung. Dengan kekuatan jahat yang menusuk tulang, spanduk itu mengunci semua arah. Jiang Hao dari pavilion laut surgawi duduk bersila di udara. Energi spiritual di sekelilingnya mengembun menjadi gelombang raksasa yang terlihat dan menyerbu ke arah saudara-saudara keluarga Sing. Tiga ahli alam pemecah kekosongan lainnya juga melepaskan langit yang dipenuhi es yang pecah, membentuk badai es. Bersama dengan jarum tajam, mereka mengepung saudara-saudara keluarga Sing dan menyerang mereka dengan ganas. Xiaohu Seng, di sisi lain, hanya melayang di langit tanpa tergesa-gesa dan tidak menyerang sama sekali. Xiaohu Seng, aku akan membunuhmu. Raungan gila Sing Seng Nan datang dari bawah. Seperti seekor harimau gila, matanya menyemburkan api kebencian, dia mencengkram kapak bermata dua raksasa dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke arah Xiaohu Seng dengan aura dahsyat yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Aliran energi spiritual yang mempesona perlahan terbentuk di bawah ayunan kapak. Aliran itu mengandung ketajaman dan energi yang mengejutkan. Xiaohu Seng, yang perlahan terbang ke langit, mengerutkan kening dan menekan tangannya ke Sing Seng Nan. Tangan Xiaohu Seng membengkak dengan kecepatan yang terlihat dan menjadi merah dan bengkak. Aura panas yang membawa panas dan racun melonjak dari telapak tangannya. Mengaum. Seekor sapi kui berwarna merah tua menyerbu dengan ganas dari tangannya, disertai dengan raungan yang dahsyat. Pada saat yang sama, kui merah menyemburkan lidah api yang tampak seperti darah dan tanpa rasa takut menghadapi serangan dari kapak bermata dua milik Sing Seng Nan. Retakan. Kui merah dan api berdarah terbelah menjadi dua oleh aliran energi spiritual. Kemudian, mereka melesat ke arah lengan Sing Seng Nan yang memegang kapak. Momentum Sing Seng Nan yang menderu langsung terhenti. Lengannya, yang lebih tebal dari paha manusia, melilit separuh tubuh kui dan terbakar dengan api seperti darah. Tubuhnya yang gemuk dan bengkak seolah kehilangan daya dukungnya dan terlempar ke bawah. Lalu, dia terjatuh dengan keras ke laut. Xiaohu Seng menunduk dan mendengus dingin. Tiba-tiba, dia menganggup pada seseorang yang berdiri di laut. Orang itu mengenakan jubah istana awan hitam dan memiliki basis kultivasi yang mendalam. Dia tersenyum penuh pengertian dan memerintahkan orang-orang di sampingnya dengan suara rendah, bunuh mereka semua. Para praktisi bela diri istana awan hitam dari cabang samping keluarga Sing berseru kaget. Jangan biarkan seorang pun hidup, teriak pria itu. Dipahami. Kereta perang kristal dan perahu daun willow ringan segera bergerak menuju flowing gold fire Phoenix tempat para anggota keluarga Sing berada, begitu pula dua perahu besar di bawahnya. Di ujung sayap burung Phoenix api, dan tempat Sing Seng Nan jatuh. Ekspresinya muram. Dia tidak akan langsung mati. Meskipun dia gemuk, tubuh fisik dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Xie Jing Suan tahu apa yang dikhawatirkan Kin Lai. Seperti yang diduga, tidak lama setelah kata-kata Xie Jing Suan keluar dari mulutnya, semua orang melihat tubuh gemuk Sing Seng Nan muncul ke permukaan laut. Dia menatap ke langit, matanya yang tajam dipenuhi keputus asaan dan kesedihan. Bibi, kamu baik-baik saja. Teriak Sing Yao dari perahu di sampingnya. Tuan Pulau Ketiga, hati-hati. Teriak Guo Yan Zheng. Pada saat ini, banyak praktisi bela diri Istana Awan Hitam dan paviliun Laut Surgawi di perahu Daun Willow mengeluarkan artefak roh mereka dan menyerang dengan ekspresi dingin. Kilatan petir berwarna pelangi bercampur kobaran api menyelimuti Sing Seng Nan bagai lautan cahaya. Sing Seng Nan yang baru saja muncul dari laut langsung menjadi incaran semua orang dan diserang dari segala arah. Ekspresinya berubah, dan dia tidak punya pilihan selain tenggelam kembali ke laut untuk menghindari serangan putaran ini. Jangan khawatir tentang dia. Bunuh dulu anggota keluarga Sing. Seseorang melambaikan tangannya dan dengan santai memberi perintah. Para praktisi bela diri dari Istana Awan Hitam dan paviliun Laut Surgawi menyebar dan menyerang burung finiks api yang ditumpangi saudara-saudara keluarga Sing dan dua perahu besar. Bola api terus-menerus membubung dari burung finiks api dan kapal-kapal, disertai suara ledakan. Para praktisi bela diri dari Istana Awan Hitam dan paviliun Laut Surgawi bergegas menuju burung finiks api dan kapal-kapal perang, segera melancarkan serangan mematikan. Adapun saudara-saudara Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan, mereka hanya bisa menyaksikan anggota klan dan bawahan kepercayaan mereka terbunuh dan adik perempuan mereka terlempar ke laut. Darah hampir menetes dari mata mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena mereka tidak punya waktu untuk mengurus diri mereka sendiri. Di bawah pengepungan enam ahli di alam pemecah kekosongan, sudah sangat sulit bagi mereka untuk bertahan dan tidak terluka parah atau langsung terbunuh. Mereka tidak dapat mengulurkan tangan untuk membantu keluarga mereka melarikan diri. Pada saat ini, kedua bersaudara itu juga mulai merasa putus asa. Perasaan ini bahkan lebih mengerikan daripada ketika mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri di bawah pengejaran tiga keluarga besar. Saat itu, ketika mereka melarikan diri, ayah mereka diserang satu per satu. Pada akhirnya, hanya mereka bertiga yang selamat. Hari ini, mereka tidak bisa melarikan diri karena mereka sudah menjadi ayah mereka. Putri-putri mereka, saudara-saudara mereka, dan orang-orang yang setia kepada mereka semua ada di sini. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Di atas kapal, Xing Yao dilanda kepanikan. Air mata mengalir dari matanya saat ia jatuh ke dalam momen paling putus asa dalam hidupnya. Nona tertua hanya bisa berlari, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Guo Yan Zheng menggertakkan giginya dan berteriak, sama seperti ayahmu dan yang lainnya yang lolos dari kejaran tiga keluarga besar, kamu harus kuat hari ini. Sama seperti ayahmu dan yang lainnya, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Tapi, tapi generasi kakekku yang melindungi ayahku saat itu semuanya sudah mati. Wajah Xing Yao penuh dengan air mata. Guo Yan Zheng meraung, tuan pulau dan yang lainnya benar-benar tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Nona tertua, kau harus kuat. Kau harus menghadapi kenyataan. Kami akan membuka jalan untukmu. Berusahalah sekuat tenaga untuk bertahan hidup dan kembali ke Gold Sun Island dalam keadaan hidup. Aku, aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin pergi. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati bersama ayahku dan yang lainnya. Xing Yao benar-benar putus asa untuk bertahan hidup. 590. Qin Lai, apakah kamu akan terus menunggu? Sue Mo Yan, yang sedari tadi hanya menonton dengan dingin dari samping, tak kuasa menahan diri untuk bertanya saat melihat istana awan hitam dan pavilion laut surgawi tak kuasa menahan diri dan mulai membantai keluarga Xing. Qin Lai tidak segera menjawab. Ia fokus ke permukaan laut dan melepaskan sedikit kesadaran pikiran untuk menyelidiki di bawah laut. Kilatan petir kecil saling bersilangan dan menyambar dari matanya. Qin Lai menyipitkan matanya dan merasakan sesuatu yang baru. Dia menemukan bahwa kesadaran jiwa yang dilepaskannya kali ini sangat cepat. Dengan sebuah pikiran, gumpalan kesadarannya ini langsung memasuki laut dalam. Seperti tentakel jiwa, ia secara ajaib merasakan gerakan di bawah laut. Di bawah laut, pelangton-pelangton kecil, ikan-ikan yang berenang, beberapa mayat yang baru saja mati, dan sisa-sisa pikiran yang perlahan melayang, semuanya dengan jelas memberikan umpan balik ke danau jiwa dan laut kesadarannya. Jangkauan persepsi jiwanya beberapa tingkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dia berada di atas burung phoenix api, beberapa ratus meter di atas laut, tetapi dia dapat melihat dengan jelas perubahan kecil di bawah laut. Pembukaan Netherworld, pembukaan Netherworld, inilah pembukaan Netherworld yang sebenarnya. Qin Lai tampaknya mengerti. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Sue Moyan bertanya dengan mendesak. Kilatan petir kecil di mata Qin Lai berangsur-angsur menghilang. Dia menoleh dan berkata, kalian tetap di sini dan jangan bertindak gegabuh. Aku akan turun dulu. Kau akan turun. Ekspresi Song Ting Yu sedikit berubah. Pada saat ini, pertempuran antara Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi akan segera dimulai. Pertempuran yang sengit dan berdara akan meletus dengan kematian banyak praktisi bela diri. Jika Qin Lai tiba-tiba jatuh, kecelakaan mungkin terjadi. Dia bahkan mungkin terluka secara tidak sengaja. Song Ting Yu khawatir akan keselamatannya. Dia berpikir sejenak, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Jangan bergerak. Qin Lai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, seorang pembuat onar sepertiku secara alami tahu bagaimana melindungi diriku sendiri. Kemudian, dia tidak memberi waktu lagi kepada yang lain untuk membujuknya. Dia langsung melompat ke kereta perang kristal. Dia sudah hafal cara mengendalikan kereta perang kristal itu. Sosoknya tenggelam ke dalam kereta perang itu. Kereta perang kristal itu langsung melolong dan tiba-tiba turun. Bajingan ini, Song Ting Yu menggertakkan giginya. Jangan khawatir, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padanya. Ekspresi malas Du Siang Yang jelas tidak menunjukkan rasa bahaya sama sekali. Siang Si pasti telah mengungkapkan identitas dan latar belakangnya kepada pavilion laut surgawi Istana Awan Hitam. Siahuseng seharusnya sangat menyadari hal ini. Pendukung Sekte Terminator, Luo Chen, terdiam. Haha, tentu saja Sekte Terminator. Atau Sue Sazong, Du Siang Yang tersenyum dan melirik Sue Moyan. Dia berkata dengan tenang, Sue Sazong saat ini tidak lagi menjadi ancaman, terutama bagi kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Mereka harus memberikan wajah kepada Sekte Terminator. Song Ting Yu terdiam sejenak. Di mata orang-orang itu, Forevater Terminator berdiri di belakang Kin Lai. Heh, tidak banyak orang di seluruh negeri kekacauan yang berani tidak menghormati Forevater Terminator. Du Siang Yang tampak santai. Song Ting Yu merasa lega. Namun, saya yakin bahwa tujuan Kin Lai turun tangan kali ini adalah untuk mempersulit mereka. Kata Du Siang Yang. Semua orang mengerutkan kening lagi. Di langit, lebih dari seratus kereta perang kristal bersinar dengan cahaya terang seperti lampu kristal raksasa. Mereka melolong dan turun ke burung finiks api yang ditumpangi saudara-saudara keluarga Sing. Burung finiks api hampir seketika tenggelam oleh kobaran api yang deras, dan suara ledakan terus-menerus terdengar. Banyak anggota keluarga Sing dan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas yang setia kepada keluarga Sing telah mulai bertarung dengan musuh. Pada saat yang sama, banyak perahu kecil mengelilingi kapal besar Sing Yao dan yang lainnya seperti kawanan ikan. Sosok-sosok dengan cepat memanjat rantai besi. Nona pertama bertekad untuk tidak pergi. Guo Yan Zheng menarik napas dalam-dalam. Dia dan Kijing juga telah bertekad untuk melukai para penjajah dengan parah bahkan jika itu berarti kematian. Kami tidak akan pergi. Wajah Sing Yao pucat pasti. Matanya yang biasanya cerah dipenuhi kesedihan dan keputus asaan. Aku bukan ayahku, paman kedua, atau bibiku. Aku tidak memiliki bakat kultivasi yang hebat, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk dibanggakan. Bahkan jika aku berhasil lolos dengan selamat, aku tidak punya harapan untuk menghidupkan kembali keluarga Sing dan membalas dendam pada tiga keluarga besar. Daripada itu, lebih baik aku mati bersama semua orang. Nona Sing masih memiliki kesadaran diri. Suara menggoda terdengar dari sudut dek. Pemimpin muda istana awan hitam memimpin sekelompok ahli sambil tersenyum. Pemuda itu bernama Zheng Yun. Ia adalah putra bungsu dari kepala istana istana awan hitam, Zheng Zihe. Ia berada di puncak alam meter passage dan hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam pemenuhan. Turun. Seorang anggota keluarga Sing meraung marah dan menyerang. Belati perak yang berkilauan dengan cahaya dingin menghujani Zheng Yun seperti sisik ikan yang padat. Tuan muda istana, hati-hati. Seseorang di belakangnya berteriak. Haha, Zheng Yun tertawa terbahak-bahak. Sebuah spanduk hitam pekat yang besar tiba-tiba terbang keluar dari balik lehernya. Awan hitam bergulung-gulung di spanduk hitam besar itu, dan energi roh dingin beriak. Wus-wus-wus. Makhluk roh humanoid dengan tubuh hitam pekat dan tubuh penuh tentakel tiba-tiba muncul di spanduk. Tampaknya telah terkurung oleh panji hitam raksasa selama bertahun-tahun. Ketika melihat belati perak terbang ke arahnya, ia meronta dan berputar dengan keras. Tentakel di tubuhnya mencambuk seperti ratusan cambuk hitam. Puluhan belati perak itu langsung hancur berkeping-keping saat terkena tentakel itu. Bahkan tidak menyentuh tubuh Zheng Yun. Spanduk hitam besar itu melolong dan menyelimuti anggota keluarga Sing seperti gugusan awan hitam. Retak-retak. Suara yang mengerikan terdengar dari dalam spanduk hitam besar itu disertai dengan gumpalan darah. Anggota keluarga Sing bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia dilahap abis oleh binatang roh iblis di dalam spanduk itu. Zheng Yun tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak melirik orang itu sedikitpun. Dia berjalan lurus ke arah Sing Yao dan berkata, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Wajah Sing Yao pucat pasti. Dulu ayahku ingin membentuk aliansi perkawinan dengan Goldsun Island dan memintaku menikahkanmu kembali dan berkata dengan ekspresi menyesal, sayangnya, kamu tidak menyukaiku. Di belakang Zheng Yun, para tetua istana awan hitam memiliki senyum gelap dan menakutkan di wajah mereka. Salah seorang di antara mereka berkata, Tuan Muda Istana, Anda masih dapat menikahinya sekarang. Biarkan dia menjadi pengantinmu satu malam, he he. Para tetua alam pemenuhan dari istana awan hitam. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tertawa sinis dan bertepuk tangan. Wajah cantik Sing Yao dipenuhi dengan rasa malu dan marah karena perkataan orang-orang ini. Zheng Yun, bahkan jika aku harus mati sekarang, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jangan, jangan marah. Zheng Yun pura-pura panik. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? He he, bahkan jika aku mati, yang lain akan mati terlebih dahulu. Dia melihat ke belakang dan berkata dengan dingin, dimulai dengan Guo Yan Zheng dan Qi Jing, bunuh mereka satu per satu. Bunuh semua orang di kapal kecuali nona Sing. Para tetua istana awan hitam tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka segera menciptakan pusaran darah dan menyerbu ke arah hampir pada waktu yang bersamaan. Para praktisi bela diri pavilion laut surgawi naik ke kapal lain. Mereka memulai pembantaian. Wah! Sebuah kereta perang kristal tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di antara istana awan hitam dan praktisi bela diri keluarga Sing. Serpihan kayu berterbangan di mana-mana dide kapal yang kokoh. Orang-orang di sekitar Zheng Yun tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajah mereka guna mencegah diri mereka terkena serpihan jarum yang tajam. Siapa itu? Zheng Yun berteriak dingin. Dialah bocah keluarga Sing palsu itu. Ki Jing terkejut. Ketika serpihan-serpihan itu berhamburan, Kin Lai melompat keluar dan mendarat di samping Sing Yao dalam sekejap. Dia juga sangat dekat dengan Guo Yan Zheng. Siang Si berjanji padaku bahwa Sing Yao akan melayaniku dengan baik. Kin Lai tersenyum cerah dan mengangguk pada Zheng Yun. Dia berkata, Meskipun aku minta maaf, tolong jangan ambil apa yang disukai orang lain, Saudara Zheng. Siapa kamu? Zheng Yun sedikit mengernyit. Seorang tetua berwajah kuning dari Istana Awan Hitam bergerak mendekat. Matanya berkilat saat dia menjelaskan dengan suara pelan, anak ini adalah murid langsung leluhur Terminator. Statusnya di sekte Terminator jauh lebih tinggi daripada Chuli. Ketakutan tampak jelas di mata Zheng Yun. Senyum Kin Lai tampak cerah saat ia melihat para praktisi bela diri Istana Awan Hitam. Ia dengan santai mengeluarkan beberapa bom Terminator dan memainkannya. Garis-garis petir yang terjalin rapat merayapi bola-bola logam. Fluktuasi petir yang melonjak dan dahsyat di dalamnya juga sangat mengejutkan. Bom Terminator yang mendalam. Para anggota Istana Awan Hitam dan keluarga Xing berteriak kaget pada saat yang sama. Ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Haha, saudara, saudara ini adalah Zheng Yun. Dia buru-buru tertawa. Kin Lai menganggup dan mengedipkan mata pada Zheng Yun. Dia berkata, Baguslah kalau kamu tahu. Seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Karena penegak hukum siang sudah berjanji padamu, aku hanya bisa pasrah dengan berat hati. Zheng Yun merasa tertekan, tetapi dia harus memaksakan senyum di wajahnya dan dengan patuh memuntahkan daging gemuk di mulutnya. Tidak peduli betapa besarnya dia menginginkan Xing Yao, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya setelah mengetahui identitas asli Kin Lai. Istana Awan Hitam hanyalah pasukan tingkat tembaga. Mereka harus bergantung pada kultus penyihir hitam untuk bertahan hidup. Dibandingkan dengan Sekte Terminator yang mendominasi benua surgawi sunyi, Istana Awan Hitam bahkan tidak layak disebut. Kin Lai adalah murid langsung leluhur Terminator. Dia akan mencari kematian jika berani bertarung dengan Kin Lai. Terima kasih, terima kasih. Kin Lai berpura-pura dan menangkupkan kedua tangannya. Aku akan melawanmu sampai mati. Pada saat itulah Xing Yao tiba-tiba meledak dan menerkamnya seperti orang gila. Kebenciannya pada Kin Lai bahkan lebih kuat daripada kebenciannya pada Zheng Yun. Bajingan yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Xing ini terus-menerus menimbulkan masalah dan menantang batas-batasnya. Dia bahkan ingin merebutnya untuk dirinya sendiri. Xing Yao tidak bisa mentolerirnya bahkan untuk sesaat pun. Namun, dia baru berada di tahap tengah alam Metropasage. Seperti yang dia katakan, bakatnya biasa saja. Dia tidak memiliki kemampuan yang kuat dan kekuatannya biasa saja. Dia sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Kin Lai. Kin Lai tidak bergerak. Dia hanya tersenyum dan menatap Xing Yao. Wajahnya sedingin es dan matanya bersinar dengan kebencian yang mendalam. Tangannya bergerak seperti burung yang mematuk burung lain. Di tengah suara burung, telapak tangannya melonjak dengan energi spiritual dan seekor burung samrut Luan mencengkramnya. Riip! Luan mencakar dada Kin Lai dengan kuat, merobek pakaiannya dan meninggalkan bekas cakaran yang dalam di kulitnya. Namun, itu tidak menembus kulit Kin Lai. Kin Lai menarik Xing Yao ke sampingnya dengan jentikan tangannya. Kemudian, kilatan petir melilit Xing Yao seperti rantai yang rapat. Xing Yao langsung terdiam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.